Tepat saat bola kristal gambar Mouji melayang di udara, Guang Ting menangkapnya dengan satu tangan dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan tegas, Ketua Ola dan para tetua memintamu untuk mengatakan kebenaran, bukan menggunakan metode tidak jujur ini untuk meniru beberapa gambar melalui kemampuan ilahi. Zheng Changang menatap dingin ke arah Guang Ting, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mungkinkah dia, sebagai dewa dunia, tidak dapat membedakan apakah itu disimulasikan menggunakan seni sakral atau tidak. Wajah Huo Seng juga sangat jelek. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Guang Ting khawatir Mouji akan mengeluarkan bukti yang akan merugikan Guang Si. Hanya saja Guang Ting adalah salah satu bawahan terbaiknya, dan dia tidak ingin memarahinya karena orang yang tidak penting. Namun, Mouji tampaknya tidak keberatan dan tertawa, saya mengerti sekarang. Jadi, kata-kata manajer Guang Si adalah kebenaran. Bahkan jika saya menunjukkan buktinya, itu tidak akan berarti apa-apa. Jika Sekte Minor Hai Firmamen adalah Sekte seperti itu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Guang Ting, kamu sudah melewati batas. Ekspresi Huo Seng juga sedikit malu. Dia memiliki reputasi sebagai orang yang adil dan tegas di Sekte Langit Tinggi Kecil. Jika tidak ada orang lain di sini hari ini, biarlah. Hari ini, bukan hanya tetua Zheng Changang yang ada di sini, ada juga lima murid di sini. Bagaimana mungkin masalah Guang Ting tidak tersebar? Iya, Kepala Balai. Saya memang lupa bahwa saya adalah penegah hukum. Saya telah melanggar hukum Balai Penegah Hukum. Saya bersedia menerima hukuman. Guang Ting tampaknya menyadari betapa salahnya dia. Dia buru-buru membungkuk dan mengakui kesalahannya. Zheng Changang berkata dengan acu-ta'acu, kamu tidak cocok untuk terus menjadi diakin Balai Penegah Hukum. Karena ini adalah pelanggaran pertamamu, Kepala Balai Huo, silakan hukum dirimu sendiri. Saya tidak akan membawa masalah ini ke Balai Tetua. Ketika Huo Seng mendengar perkataan Zheng Changang, dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, Saudara Zheng, atas saranmu. Guang Ting, kamu bisa pergi ke Balai Penegah Hukum untuk mengurus urusan luar negerimu. Dalam hal status, Zheng Changang bahkan tidak setinggi Huo Seng. Namun, perkataan Zheng Changang sama saja dengan menyelamatkan nama baik Huo Seng. Jika tidak, masalah ini juga akan menjadi noda hitam pada nama baik Huo Seng. Iya, terima kasih, Ketua Aola. Terima kasih, Tetua Seng. Guang Ting buru-buru membungkuk sebagai tanda terima kasih. Dia tidak mempermasalahkannya. Mengambil alih urusan luar adalah alasan yang diberikan oleh Kepala Aola. Dia harus meninggalkan sekte untuk menyelesaikan misi. Setelah kembali dari misi, dia akan kembali lagi ke posisinya sebagai diaken Aola Disiplin. Zheng Changang menoleh ke Mouji dan bertanya, Apakah kamu punya bukti lain? Kalau tidak, kamu harus mengikuti Kepala Balai Huo ke Balai Penegakan Hukum untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Musuang buru-buru menyampaikan pesan kepada Mouji, Saudara Magang Junior Mo, kamu tidak boleh pergi ke Balai Penegakan Hukum. Begitu kamu pergi, kamu pasti akan mati di Balai Penegakan Hukum. Tidak ada pengecualian. Huo Seng jelas bisa mendengar transmisi suara Musuang. Dia melirik Musuang dengan dingin, yang membuat Musuang sangat takut sehingga dia segera mundur selangkah dan menundukkan kepalanya. Bahkan tanpa pengingat Musuang, Mouji tidak akan pergi ke Aola Penegakan Hukum bersama Huo Seng. Seluruh tubuh Huo Seng diselimuti aura berdarah. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Akan aneh jika sesuatu yang baik terjadi jika dia pergi bersama Huo Seng. Jika Huo Seng benar-benar ingin melindungi Guangting, maka dia akan melarikan diri. Dengan cara pelariannya saat ini, bahkan Huo Seng mungkin tidak dapat menangkapnya. Mouji tahu bahwa tetua Zheng Changang tengah membantunya, jadi dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, aku masih punya bola kristal di sini, silakan lihat. Dengan itu, Mouji melemparkan bola kristal lainnya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Guangting yang tercengang, Manajer Guang, Anda baru saja menghancurkan bola kristal, yang sama saja dengan membuang sepotong kristal dewa tingkat rendah milikku. Kali ini, kamu tidak boleh menghancurkannya. Aku sudah miskin, jadi jika kamu menghancurkannya beberapa kali lagi, aku mungkin akan bangkrut. Oh benar, aku salah mengambil bola kristal, ini yang asli. Mouji tengah berbicara, namun dalam hatinya dia tertawa dingin. Dia tinggal di bumi, di mana kata-kata dan tindakan didasarkan pada bukti. Seorang Guangzi berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Ini sama saja dengan mencari kematian. Remukkan bola kristal itu, keke, tak peduli berapa banyak bola kristal yang dihancurkan Guangting, ia masih punya lebih banyak lagi. Siapa yang akan menunjukkan dokumen asli saat mencari pengacara untuk menyelesaikan masalah? Dia punya banyak salinan, dan jika Anda punya kemampuan, Anda bisa terus-menerus menghancurkannya. Guangting benar-benar tercengang saat melihat Mouji mengeluarkan bola kristal lainnya. Dia jelas tidak percaya dengan perkataan Mouji tentang mengeluarkan bola kristal yang salah. Dia yakin bahwa bola kristal sebelumnya dan saat ini adalah replika milik Mouji. Berpikir tentang betapa hina dirinya, yang diejek oleh seorang petani padibiasa, bahkan dihukum oleh ketua balai, namun tidak ada yang berubah. Raut wajah Guangting pun menjadi gelap. Niat membunuh muncul di hatinya. Selama Mouji berani meninggalkan desa langit tinggi kecil, dia pasti akan membunuh Mouji. Mouji hanya perlu melihat sekilas ekspresi Guangting untuk mengetahui apa yang dipikirkan Guangting, tetapi dia tidak takut. Dulu, orang-orang yang mengejarnya semuanya adalah ahli tingkat Raja Dewa, jadi mengapa ia harus takut pada seorang Raja Dewa Belaka? Kali ini, bola kristal itu tidak hancur, dan gambar di atasnya muncul jelas di udara. Nian He membawa Mouji ke rumah Guangxi, tetapi Guangxi mengabaikan mereka. Kemudian, Guangxi memberi Mouji sebidang tanah, dan bahkan menyuruh Mouji menggunakan 60 kristal Dewa tingkat tinggi untuk membeli 60 beras Green Dew tingkat rendah. Setelah itu, percakapan antara Mouji dan Guangxi menjadi lebih jelas. Guangxi berkata bahwa asalkan Mouji menyerahkan 20 kati beras embun hijau setiap tahun, maka apapun yang ditanam Mouji di sebidang tanah ini akan menjadi milik Mouji. Itu belum semuanya, di balik bola kristal ini, Mouji mengeluarkan bola kristal lainnya. Tercatat dengan jelas bahwa ketika Mouji menyerahkan 20 kati beras embun hijau kualitas rendah, Guangxi menolak menerimanya, dan bahkan dengan sombong berkata, apa yang dapat kamu lakukan padaku. Kalimat ini saja sudah cukup membuat Guangxi mati berkali-kali. Melihat bola kristal yang dikeluarkan Mouji, semua orang, termasuk Ying Susu, merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Meskipun bakat Mouji ini sangat buruk, dan dia tidak memiliki banyak kultivasi, dia sangat pandai dalam melakukan sesuatu. Mereka semua melihat apa yang terjadi di bola kristal kedua dengan sangat jelas, tetapi mereka tidak menyangka Mouji akan merekamnya tanpa ada yang menyadarinya. Tidak heran Mouji begitu sopan dan hormat saat itu. Yao Lun tanpa sadar menatap Mouji. Mouji jelas merupakan petani kecil beras Grindel, tetapi dia masih merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah masalah mereka yang mengambil keuntungan dari Mouji dan menukar lima kati beras embun hijau kualitas tinggi juga dicatat oleh Mouji. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, Guangzi menatap gambar di bola kristal itu, suaranya bergetar. Dia yakin Mouji tidak mengeluarkan bola kristal untuk merekamnya saat itu, jadi bagaimana bola kristal ini tiba-tiba muncul. Kalau saja dia tahu Mouji memiliki lorong penyimpanan roh, dan diam-diam telah menggunakan bola kristal untuk merekam kejadian berkali-kali, dia mungkin tidak akan begitu terkejut. Setelah Zheng Changang selesai melihat isi bola kristal itu, dia berkata dengan tenang, isi bola kristal itu nyata, tidak ada seni sakral palsu. Bagaimana mungkin Huo Seng tidak tahu bahwa isi bola kristal itu nyata? Wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Kalau orang lain, kepala balai penegakan hukum ini akan menghancurkannya hingga menjadi pasta daging hanya dengan satu tamparan. Tetapi setelah dia membunuh Guangzi, Guangting tidak mau bekerja dengan tulus lagi untuknya. Zheng Changang dapat dengan jelas melihat bahwa Huo Seng sedang dalam situasi yang sulit. Dia menatap Mouji dan bertanya, Mouji, karena kamu dapat menanam beras green deu bermutu tinggi, kamu akan mendapat tempat di Sekte Minor Hai firmamen milikku di masa depan. Guangzi telah mengabaikan aturan Sekte, berbohong kepada atasannya, dan memutar balikkan kebenaran. Dia harus dihukum oleh balai penegakan hukum. Bagaimana menurutmu? Bagaimana mungkin Mouji tidak tahu apa yang dimaksud Zheng Changang? Zheng Changang ingin dia melepaskan Guangzi. Selama dia memohon belas kasihan kepada Huo Seng, maka Huo Seng akan berutang budi padanya. Mouji tertawa dingin dalam hatinya. Dia bukan tipe orang yang akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Guangzi telah mencoba membunuhnya berkali-kali, jadi jika dia tidak membunuh Guangzi, dia pasti tidak akan merasa baik. Namun, Mouji bukanlah orang gegabuh yang ingin meminjam tangan Huo Seng untuk membunuh Guangzi. Jika dia ingin membunuh Guangzi, dia harus melakukannya sendiri, dan tidak memaksa Huo Seng untuk membunuh Guangzi setelah menang. Penatua Zheng, kepala balai Huo. Manager Guang seharusnya mengelola terlalu banyak bidang, jadi dia sedikit tidak sabaran. Saya pikir hal semacam ini tidak dapat dihindari oleh siapapun, jadi mengapa tidak membiarkan manajer Guang menebus kesalahannya. Mouji berkata dengan wajah penuh senyum. Bahkan Guangzi pun berhenti gemetar. Ia menatap kosong ke arah Mouji. Bahkan ia tidak menyangka Mouji akan melepaskannya saat ini. Kenyataannya, pada tahap ini, selama Mouji mengatakan bahwa dia akan membiarkan balai penegakan hukum melakukan segala sesuatunya sesuai aturan, dia, Guangzi, akan mati. Huo Seng juga menghela napas lega, dan ekspresinya melembut. Dia mengangguk pada Mouji, lalu berkata pada Guangzi, kamu telah melanggar peraturan Sekte Langit Tinggi Kecil, jadi kamu akan tetap menjabat sebagai manajer selama sebulan. Jika kamu melanggar peraturan lagi dalam bulan ini, kamu tidak akan dibebaskan begitu saja. Ia, Guangzi berterima kasih kepada kepala balai atas pengampunannya. Aku pasti akan mengelola desa Minor High Firmamen dengan baik untuk Sekte Minor High Firmamen selamanya. Guangzi tidak sempat memikirkan mengapa Mouji membiarkannya pergi, dan buru-buru berlutut untuk berterima kasih kepada Huo Seng. Mouji tidak berekspresi. Dia sudah tahu ini akan jadi hasilnya. Setelah melakukan kesalahan besar, dia masih harus tetap menjabat sebagai manajer selama sebulan. Tampaknya Paman Guangzi, Guangting, sangat penting bagi Huo Seng. Guangting juga sangat terkejut bahwa Mouji akan melepaskan Guangzi, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya menunda sedikit masalah pembunuhan Mouji. Mouji harus dibunuh, tetapi tidak sekarang. Mouji, terima kasih atas kemurahan hatimu. Aku pasti akan merenungkan tindakanku. Guangzi berinisiatif untuk berterima kasih kepada Mouji. Mouji berkata sambil tersenyum, Manajer Guangzi, saya butuh Anda untuk menjaga saya dengan baik di masa mendatang. Oh ya, ini 20 kati beras Green Dew bermutu tinggi. Saya serahkan saja pada Anda. Dengan itu, Mouji mengeluarkan sebuah tas dan menyerahkannya kepada Guangzi. Guangzi berdiri di sana dengan linglung. Dia tidak mengerti mengapa Mouji memberinya 20 kati beras Green Dew setelah menang. Mouji melambaikan tangannya dan berkata, Sebelumnya, kami sepakat untuk menyerahkan 20 kati beras embun hijau kualitas rendah kepada Sekte tersebut. Sekarang setelah aku memikirkannya matang-matang, aku akan menanam beras embun hijau untuk Sekte. Jadi, beras embun hijau yang terbaik tentu saja harus diserahkan kepada Sekte. Memberikannya kepadamu hanyalah mengesampingkannya untuk sementara. Mouji berpikir dalam hati, Memang, hanya sementara. Jika aku tidak menyingkirkanmu malam ini dan merebut kembali beras embun hijau milikmu, maka aku, Mouji, akan hidup sia-sia. 962 Bagus, bagus. Melihat Mouji begitu bijaksana, Zheng Changang menganggupkan kepalanya berulang kali. Awalnya, menurut kesannya terhadap Mouji, bahkan jika dia meminta Mouji untuk mundur selangkah, Mouji tidak akan melakukannya. Alasan dia berkata demikian adalah karena dia tidak ingin berselisih dengan kepala balai penegakan hukum Huo Seng. Dia tidak menyangka hal-hal akan melampaui ekspektasinya. Mouji benar-benar mengambil langkah mundur. Dia bukan saja mengambil langkah mundur, dia mengambil langkah mundur yang sangat besar. Setelah mengucapkan, Bagus beberapa kali, Zheng Changang bertanya, Mouji, kamu sangat berbakat dalam menanam padi grindeu. Jika kamu punya permintaan, silakan sampaikan padaku. Mouji buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, Terima kasih, tetua Zheng. Junior telah menanam padi grindeu selama bertahun-tahun, dan pengalaman ini diperolehnya perlahan-lahan. Junior berharap elder dapat membantuku mendirikan barisan pertahanan untuk melindungi padi grindeu milikku. Zheng Changang terkekeh, Tentu saja. Sebenarnya, Susunan pertahanan kelas satu milikmu ini tidak buruk. Jangan khawatir, Saya akan membantu Anda dengan susunan pertahanan, Jadi jangan ragu untuk meminta permintaan lainnya. Pemimpin sekte belum kembali, Tetapi saat dia kembali, Dengan kemampuan yang kamu miliki, Tidak akan menjadi masalah bagimu Untuk menjadi tetua kehormatan di sekte minor hai firmamen kami. Huo Zheng juga terkekeh, Mouji, Kali ini kau telah menemukan orang yang tepat. Tetua Zheng adalah ahli susunan dewa sekte, Dan dapat mengatur susunan dewa kelas empat. Bagi Huo Zheng, Mouji tidak menyebabkan keretakan besar antara dirinya dan bawahannya yang paling cakep, Guang Ting, Jadi dia merasa sangat puas. Kita harus tahu bahwa dia memiliki banyak masalah yang mencurigakan yang dibantu oleh Guang Ting. Kegunaan bawahan ini baginya tidak hanya terbatas pada pekerjaan. Mouji buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya karena, Terkejut. Dia bisa memasang sendiri susunan pertahanan kelas empat, Dan alasan mengapa dia tidak berani melakukannya adalah karena dia takut susunan daunya akan bocor. Setelah Zheng Changang membantunya mendirikan barisan pertahanan, Dia bisa memodifikasinya sendiri. Zheng Changang juga menganggup dan berkata, Mouji, Fakta bahwa kamu dapat menanam beras green dew bermutu tinggi sangatlah penting. Tanpa instruksi dari sekte, Yang terbaik adalah kau tidak meninggalkan desa minor hai firmamen. Baik, muridku mengerti. Mouji buru-buru membungkuk dan menjawab. Setelah menyinggung orang ahli seperti Guang Ting dan membunuh Guang Zi, Bagaimana mungkin dia berani meninggalkan desa minor hai firmamen begitu saja? Tatapan mata Zheng Changang tertuju pada murid-murid lainnya dan berkata dengan nada agak tegas, Tidak seorang pun diizinkan menyebarkan apa yang terjadi hari ini. Kelima murid itu berjanji tidak akan membocorkan masalah Mouji, Lalu mereka semua pamit. Setelah beberapa murid pergi, Zheng Changang berkata kepada Mouji, Aku akan membantumu memasang susunan pertahanan dan susunan jebakan maut. Ketika kepala sekte kembali, Kita akan membahas masalahmu menjadi sesepuh kehormatan. Mouji buru-buru berkata, Junior tidak tertarik menjadi tetua. Junior hanya ingin mencurahkan seluruh energinya untuk menanam padi embun hijau. Ini satu-satunya minat Junior. Zheng Changang menghela nafas, Tidak heran kamu bisa menanam beras green dew bermutu tinggi. Tidak ada yang bisa dipisahkan dari hatimu, Dan hatimu ada pada ini. Kalau begitu, Aku akan mengajukan permohonan kepada sekte untuk memberimu wewenang terbesar. Mouji hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya sekali lagi. Zheng Changang mulai memasang susunan pertahanan dan susunan perangkap maut untuk Mouji, Sementara Huo Seng menunggu di samping. Sebaliknya, Guang Ting tidak tega tinggal di sini dan pergi bersama Guang Zi. Paman, Aku benar-benar tidak menyangka orang ini begitu jahat sampai merekam video. Begitu mereka meninggalkan kediaman Mouji, Guang Zi menggertakan giginya dan berkata, Wajah Guang Ting sangat jelek. Dia melotot tajam ke arah Guang Zi sebelum berkata, Mouji, Orang ini harus dibunuh, Tetapi kita tidak bisa menyentuhnya untuk saat ini. Kita akan menunggu kesempatan sampai dia meninggalkan desa langit tinggi kecil. Saya tidak percaya kalau orang ini akan tinggal di desa minor high firmamen selamanya. Paman, Saya mengerti. Orang ini jadi takut, Maka ia mengeluarkan 20 kati beras green dew kualitas unggul. Aku akan memberikan ini kepadamu terlebih dahulu. Kata Guang Zi sambil mengeluarkan sekantung beras dari cincin penyimpanannya. Guang Ting menamparkan kepala Guang Zi, Apakah kamu seekor babi? Semua orang tahu bahwa Mouji memberikan beras green dew hari ini. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Ini harus diserahkan ke sekte. Karena Mouji takut, Maka carilah kesempatan untuk mendapatkan sesuatu darinya. Ingat, Jangan biarkan orang ini menguasai kelemahanmu lagi. Orang ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Dia tidak mengejarmu hari ini bukan karena dia murah hati, Tetapi karena dia tidak berani mendekatimu. Ya, aku mengerti. Guang Zi buru-buru menjawab. Paman, Ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu. Guang Zi memikirkan sebidang tanah Mouji yang dipenuhi dengan padi green dew berwarna emas, Dan ia merasa ragu. Ia menduga bahwa sebidang tanah Mouji dapat menghasilkan setidaknya seratus kati padi green dew. Ying Susu dan rekannya tidak tahu apa-apa tentang ini, Mereka hanya tahu bahwa tanah milik Mouji tidaklah buruk. Adapun berapa banyak hasil panen yang bisa diperolehnya, Ying Susu dan kawan-kawan pasti tidak tahu sebaik dia, Sang Manajer Desa Minor Hai Firmamen. Ada apa? Tanya Guang Ting penasaran. Guang Zi ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Berapa banyak beras green dew bermutu tinggi yang dipanen dari lahan Mouji. Aku bahkan meragukan penilaian ku sendiri. Ketika patuagu kembali besok, Aku akan bertanya padanya dan aku akan tahu dengan pasti. Memang, Sebidang tanah yang menghasilkan lebih dari seratus kati beras green dew, Dan kualitasnya tinggi, Memang agak terlalu menggelikan. Ini juga alasan mengapa Guang Zi ragu-ragu. Guang Ting tidak menghiraukan perkataan Guang Zi, Dan hanya mengangguk, Tidak apa-apa. Kirim saja pesan kepadaku saat waktunya tiba. Dari sudut pandangnya, Tidak peduli betapa hebatnya Mouji, Sebidang tanah hanya akan menghasilkan paling banyak 60 kati beras embun hijau. Kalau dia tahu Guang Zi akan mengatakan Kalau sebidang tanah milik Mouji kemungkinan bisa melebihi 100 kati beras embun hijau, Dia pasti akan langsung meminta Guang Zi untuk bertanya pada patuagu. Pada saat yang sama, Kelima pengikut sekte minor Hai Firmamen yang meninggalkan desa minor Hai Firmamen dipenuhi dengan kegembiraan. Datang ke sini dan memperoleh 5 kati beras green dew kualitas tinggi bagai angan-angan yang jatuh dari langit. Dasi Ji, kakak senior mau benar-benar membiarkan Guang Zi pergi. Aku benar-benar tidak menyangka hal itu. Adik junior termuda, Jian Ji, mendesah. Di dalam hatinya, Mouji adalah orang yang berprinsip, Dan bukan tipe yang muda berkompromi. Dia tidak menyangka Mouji akan berkompromi saat menang. Ying Susu berkata dengan lemah, ini adalah keputusan yang bijaksana. Jika dia tidak berkompromi, apalagi yang bisa dia lakukan. Setelah melakukan tindakan terhadap Guang Zi, Bisakah dia tetap tinggal di desa minor Hai Firmamen? Mouji mampu menanam beras embun hijau bermutu tinggi, Dan juga memberi mereka manfaat. Jadi Ying Susu awalnya memiliki kesan baik terhadap Mouji. Tetapi setelah mendengar bahwa Mouji diperkenalkan oleh Mei Kian Kian, Dia tidak lagi memiliki kesan baik terhadap Mouji. Yao Lun tampaknya tahu apa yang dipikirkan Ying Susu, Dan berkata sambil tersenyum tipis, Ini sangat normal. Mouji dan Tuan Gunung Mei saling kenal, Jadi gaya mereka dalam melakukan sesuatu seharusnya mirip. Sebelumnya, ketika dia melihat Mouji mengeluarkan bola kristal, Dia masih sedikit takut pada Mouji. Namun sekarang, dia merasa itu lucu. Mouji hanyalah seorang petani padi, Dan dengan statusnya, apa yang perlu ditakutkan? Mouji, apakah kamu puas dengan susunan pertahanan Dan susunan perangkap maut ini? Zheng Changang memberikan bendera susunan kendali kepada Mouji, Dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Susunan perangkap maut ini juga memiliki fungsi alarm. Selama ada yang berani menyerang, Alarm akan segera berbunyi. Terima kasih banyak, Tetua Zheng. Meskipun aku tidak mengerti susunan perangkap maut ini, Aku bisa merasakan bahwa susunan ini 10.000 kali lebih kuat daripada yang aku buat sebelumnya. Mouji buru-buru membungkuk dengan rasa terima kasih. Dalam hatinya, dia tidak berpikir bahwa Susunan perangkap maut ini lebih baik daripada yang dia buat. Setelah mengatakan ini, Mouji mengeluarkan sebuah tas kain Dan menyerahkannya kepada Tetua Zheng. Tetua Zheng, ini adalah beras Green Dew bermutu tinggi Yang saya tanam. Karena tidak banyak yang tersisa setelah menyerahkan beras ini Kepada Sekte, saya akan memberikan ini kepada Tetua Zheng. Saya harap Tetua Zheng akan menerimanya. Baiklah. Kalau begitu, saya tidak akan berdiri dalam upacara. Penatua Zheng membantu Mouji menyiapkan susunan perangkap maut Dan susunan pertahanan, Tetapi bukan berarti dia tidak terpikir untuk meminta beras embun hijau Kualitas tinggi dari Mouji. Mouji hanya memiliki sebidang tanah, Menyerahkan 20 kati, Memperdagangkan sebagian kepada beberapa murid, Dan sekarang dia bahkan mengeluarkan sekantong beras Green Dew Yang beratnya setidaknya 6 hingga 7 kati. Dia sudah sangat puas. Adapun masalah Mouji yang memanen lebih dari 100 kati beras embun hijau Dari satu petak tanah, Dia tidak melihatnya, Jadi dia tidak tahu, Dan tidak akan mempercayainya. Di bawah tatapan Iri Huo Zheng, Setelah Zheng Changang menyimpan beras embun hijau, Dia mengeluarkan token Giyok dan menyerahkannya kepada Mouji, Ini adalah token memoriku. Di masa mendatang, Jika kamu membutuhkan sesuatu di sekte langit tinggi kecil, Kamu dapat menggunakan token ini. Mengenai bidang tanahmu yang perlu diubah atau diperluas, Kamu dapat menggunakan token ini untuk mencari Guangxi, Dan memintanya untuk mengurusnya untukmu. Mouji tidak menolaknya. Setelah menerima token itu, Dia mengeluarkan sebuah tas kain dan menyerahkannya kepada Huo Zheng, Ketua Balai Huo, Masih ada beberapa kati beras Green Dew di sini. Aku akan memberikannya kepada Ketua Balai Huo. Terima kasih banyak kepada Ketua Balai Huo Karena telah datang secara pribadi untuk mengurus masalahku. Wajah Huo Zheng sedikit canggung, Tetapi dia tidak bisa menolak beras Green Dew bermutu tinggi ini. Kalau begitu aku akan menerimanya tanpa malu. Huo Zheng menyimpan beras embun hijau, Dan juga mengeluarkan token Giyok untuk diberikan kepada Mouji. Mouji, ini adalah token Giyok pembebasan Balai Penegakan hukum milikku. Selama kamu tidak melakukan apapun yang merugikan sekte, Kamu dapat menggunakan token Giyok ini. Benar, ini adalah hal yang besar bahwa Anda dapat menanam beras Green Dew bermutu tinggi. Meskipun sekte tidak akan mengganggu distribusi beras Green Dew bermutu tinggi yang berlebih, Anda tetap harus lebih berhati-hati. Mouji sangat jelas mengenai arti perkataan Huo Zheng, Yaitu untuk memberitahunya agar tidak sembarangan menjual beras Green Dew. Dia menganggap kata-kata ini sebagai omong kosong. Selama masih dalam aturan sekte, beras Green Dew yang dia tanam harus ditangani sendiri. Zheng Changang sangat puas dengan cara Mouji dalam melakukan sesuatu. Dia menepuk Mouji dan berkata, Aku pergi dulu. Saat ketua sekte kembali, aku akan melaporkan masalahmu kepadanya. Juga. Setelah jeda, Zheng Changang berkata, Mouji, masa depanmu di sekte langit tinggi kecil tidak terbatas. Sebaiknya kau tidak terlalu terlibat dengan gunung kolam langit. Kali ini, Mouji hanya mengepalkan tangannya dan tidak menjawab. Dia datang ke sini untuk menanam padi Green Dew karena rekomendasi Mei Kian Kian. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Mei Kian Kian, tetapi dia tahu bahwa dia berhutang budi kepada Mei Kian Kian. Memanen beras Green Dew kualitas tinggi adalah perkara kecil, namun yang lebih penting, dia secara tidak sengaja telah menemukan masalah pada kondisi pikirannya. Jika tidak, dia tetap tidak akan tahu bagaimana cara menembus tingkat kultifasinya. Malam di desa langit tinggi kecil adalah yang paling sepi. Meskipun semua orang di sini adalah petani, para petani ini mengurus beras embun hijau di siang hari, dan di malam hari, mereka biasanya mulai bermeditasi dan beristirahat. Mereka perlu memanfaatkan waktu terbatas yang mereka miliki untuk meningkatkan kemampuan mereka. Satu-satunya orang yang tidak beristirahat mungkin adalah Mouji. Dia mengenakan satu set baju besi dewa tingkat rendah yang dapat disembunyikan, dan dengan teleportasi angin, dia menghilang dari rencana D-79-nya. Malam tanpa bulan itu berangin dan mematikan. 963. Desa Minor High Firmamen sunyi pada dini hari. Para petani yang menanam padi Green Dew di desa harus merawat padi tersebut pada siang hari, jadi mereka pada dasarnya menggunakan waktu malam untuk bercocok tanam dengan harapan dapat menggunakan energi spiritual dewa yang padat di sini untuk berkembang. Meskipun desa Minor High Firmamen memiliki susunan pengumpulan roh, dan energi spiritual dewa mencukupi, tidak ada pembudidaya luar yang datang. Pertama, tempat ini tidak memperbolehkan para penggarap luar untuk bercocok tanam, dan kedua, tempat ini tidak memperbolehkan para penggarap luar untuk bermalam di sini. Satu-satunya lampu yang masih menyala mungkin adalah bangunan batu enam lantai di desa Minor High Firmamen. Ketika Mowuji melewati bangunan batu itu, kehendak spiritualnya bahkan dapat melihat ekspresi gembira Guangxi. Mowuji tidak membunuh Guangxi secara langsung, melainkan mengitari bangunan batu dan mendarat di samping barisan pertahanan desa Minor High Firmamen. Susunan pertahanan desa Cakrawala Tinggi Minor juga merupakan susunan dewa kelas 4, dan susunan ini juga memiliki fungsi alarm. Selama ada yang berani menerobos masuk dengan paksa, atau menyerang susunan dewa kelas 4 ini, alarm akan langsung berbunyi. Begitu alarm berbunyi, para kultifator sekte Minor High Firmamen akan dapat segera bergegas menuju desa Minor High Firmamen. Susunan pertahanan kelas 4 sudah cukup bagi desa Cakrawala Tinggi Minor, karena jika seseorang tidak dengan paksa menghancurkan susunan ini, mereka akan memerlukan setidaknya master susunan dewa kelas 4. Dalam kondisi normal, desa Minor High Firmamen hanya dapat menghasilkan beras green dew kualitas rendah. Beras green dew kualitas rendah tidak banyak di seluruh benua dewa, dan dapat dibeli di mana saja. Master susunan dewa kelas 4 juga memiliki cukup beras embun hijau kelas menengah, jadi siapa yang akan datang ke sini untuk mencuri beras embun hijau kelas rendah. Kecuali kalau master susunan dewa tingkat 4 ini adalah seorang idiot, seorang master susunan dewa tingkat 4 pasti tidak akan mengambil risiko menyinggung sekte Minor High Firmamen dengan datang ke sini dan menghancurkan susunan pertahanan tingkat 4 desa Minor High Firmamen, hanya demi beras green dew tingkat rendah. Mowuji adalah master formasi dewa kelas 4, jadi formasi pertahanan ini tidak terlalu berarti baginya. Dia hanya menghabiskan waktu setengah batang dupa untuk menemukan inti dari defense Array. Di lantai atas bangunan batu desa Cakrawala tinggi kecil, Duangzi menatap kaget pada tumpukan kecil beras embun hijau di depannya. Beberapa dari beras green dew ini bahkan telah berubah warna menjadi agak kemasan. Sebagai seseorang yang mengelola beras embun hijau selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Duangzi tidak tahu apa artinya ini. Ini berarti beras embun hijau yang ditanam Mowuji akan segera mencapai mutu puncak. Perlu diketahui bahwa ia hanya memberi Mowuji benih padi green dew kualitas rendah. Menggunakan benih padi green dew kualitas rendah untuk menanam padi green dew kualitas mendekati puncak, apa artinya ini? Duangzi tahu bahwa beras green dew kualitas terbaik hanya dapat ditanam dengan benih beras green dew kualitas unggul. Duangzi mengepalkan tangannya dengan gembira, lalu mengendurkannya tanpa daya. Mowuji tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Kalau bukan karena rasa takutnya terhadap pamannya, orang ini tidak akan mengaku kalah. Jika orang ini bisa melihat situasi dengan jelas dan melayani Duangzi, maka Duangzi lupakan saja, orang ini harus dibunuh. Mowuji berhasil menggunakan beras green dew kualitas rendah untuk menanam beras green dew kualitas tinggi. Ini berarti Mowuji pasti punya cara. Asal dia bisa memaksakan metode Mowuji sebelum dia membunuhnya, orang yang bisa menanam beras lembah green dew kualitas tinggi adalah dia, Duangzi. Bukankah nasi green dew ini cukup enak? Sebuah suara tiba-tiba menyela Duangzi yang tengah asik dengan fantasinya tentang beras green dew kualitas tinggi, dan dia pun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Seorang laki-laki berpakaian hitam berdiri di hadapannya, dan jelaslah bahwa dialah yang baru saja berbicara. Siapa kamu? Duangzi tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan nadanya menjadi tegas, ini adalah desa Minor Hai Firmamen milik Sekte Minor Hai Firmamen. Saat kau bergerak, Sekte Minor Hai Firmamen akan segera mengetahuinya. Aku baru saja memberikan beras green dew ini kepadamu tadi pagi, dan kau sudah melupakannya. Mo Wuji terkekeh. Dia telah menyamar, tetapi suaranya tetap sama. Duangzi tiba-tiba mengerti, kau Mo Wuji. Kau benar-benar punya nyali untuk datang ke tempatku. Apakah kau sedang mencari kematian? Mendengar bahwa orang di depannya adalah Mo Wuji, hati Duangzi langsung menjadi tenang. Kalau orang asing, dia pasti takut sekali. Dia benar-benar tidak takut pada Mo Wuji. Pamannya telah memberitahunya bahwa Mo Wuji paling tinggi berada di tahap Dewa baru lahir tingkat dasar. Sekalipun Pamannya salah, dan Mo Wuji berada di tahap Dewa baru lahir menengah, dia tidak takut. Tidak peduli seberapa lemahnya Duangzi, dia masih berada di tahap Dewa baru lahir level 7. Ada kesenjangan yang sangat besar antara tahap Dewa baru lahir tingkat lanjut dan menengah. Sekalipun hati Duangzi sudah tenang, namun keinginan spiritualnya masih terpancar keluar. Dia tidak takut pada Mo Wuji, namun dia takut Mo Wuji akan membawa seseorang ke sana. Untungnya, keinginan spiritualnya tidak mendeteksi siapapun, yang membuatnya menghela nafas lega. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Duangzi mengulurkan tangannya untuk meraih Mo Wuji. Namun, saat dia melangkah maju, dia merasakan pusaran air menyapu ke arahnya. Di bawah pusaran air Mo Wuji, wilayahnya terkoyak seperti selembar kertas tipis. Tidak bagus, kekuatan Mo Wuji bahkan belum mencapai tahap Dewa baru lahir. Setidaknya dia berada di tahap Dewa surgawi. Duangzi menjadi sangat takut dan mencoba melarikan diri. Tak lama kemudian, ia mendapati bahwa ruang di mana ia berada telah tertutup rapat. Detik berikutnya, tangan besar Mo Wuji telah terulur, mencengkram lehernya dan mengangkatnya seperti anak ayam kecil. Dewa baru tingkat tujuh Duangzi bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan Dewa baru tingkat empat Mo Wuji. Kau seharusnya memikirkan cara untuk menipuku dengan paman murahanmu itu, kan? Sayangnya, aku tidak akan memberimu kesempatan. Lagipula, beras ini aslinya milikku, jadi aku akan menyimpannya hari ini. Dengan itu, Mo Wuji menyapu 10 katibras embun hijau kualitas tinggi yang telah dibuka Duangzi, dan di saat yang sama, mengambil cincin penyimpanan Duangzi. Mo Wuji, kau tidak bisa menyentuhku, pamanku. Duangzi hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata sebelum ia merasa lehernya menegang. Setelah itu, ia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Mo Wuji menghela nafas dan berkata, mengapa menurutmu ini perlu? Aku hanya ingin tinggal di sini dengan tenang untuk sementara waktu. Apakah aku menyinggungmu? Mengapa Anda ingin menyinggung saya? Saat mengucapkan dua kata terakhir, energi unsur Mo Wuji meluas, mencabik lautan kesadaran Guangzi. Sebelum roh primordialnya bisa melarikan diri, bola api mendarat di tubuh Guangzi. Hanya dalam beberapa saat, Guangzi berubah menjadi tumpukan abu. Mo Wuji mengulurkan tangan dan menyapunya, menghilang tanpa jejak. Setelah membunuh Guangzi, Mo Wuji tidak kembali. Sebaliknya, ia keluar dari susunan pertahanan dari inti susunan yang telah dipilihnya. Kemudian, ia mengubah posisinya dan mulai menyerang susunan pertahanan dengan ganas. Saat Mo Wuji menyerang barisan pertahanan untuk pertama kalinya, sebuah alarm melengking berbunyi. Seluruh desa Minor Hai Firmamen merasa khawatir, tetapi tak seorang pun bergegas keluar untuk memeriksa. Mereka yang menanam padi di desa Minor Hai Firmamen semuanya adalah petani dengan tingkat kultifasi rendah atau bakat yang buruk. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk berjuang demi secerca harapan di sini, dan tak seorang pun akan keluar untuk mati hanya karena alarm itu. Mo Wuji hanya menghabiskan waktu setengah dupa untuk menghancurkan barisan pertahanan desa Minor Hai Firmamen. Kemudian, dengan teleportasi angin, ia memasuki wilayah D-79 miliknya. Mo Wuji berjalan kurang dari setengah jam sebelum 10 sosok menyerbu ke desa Minor Hai Firmamen dan mendarat di lantai enam tempat Guangzi berada. Guangzi telah terbunuh. Ada aura Guangzi yang terbakar di sini. Orang yang berbicara adalah tetua keempat Zeng Changang, yang baru saja tiba di siang hari. Ini pasti karena 20 kati beras Green Deu Bermutu Tinggi. 20 kati beras Green Deu Bermutu Tinggi itu bocor, kata sesepuh lainnya. Orang-orang di sekitarnya tidak mengatakan apa-apa. Jelas, semua orang berpikir bahwa tetua ini benar. Berita mengenai Mo Wuji yang menanam sebidang padi Green Deu Bermutu Tinggi telah menyebar ke seluruh Sekte Minor Hai Firmamen dalam waktu singkat. Beberapa tetua bahkan telah berencana mengunjungi Mo Wuji pada siang hari. Siapa yang tahu bahwa sesuatu akan terjadi pada pengurus desa Minor Hai Firmamen bahkan sebelum matahari terbit. Tidak bagus, apakah sesuatu akan terjadi pada Mo Wuji? Huo Seng tiba-tiba teringat bahwa beras Green Deu ini ditanam oleh Mo Wuji. Jika Guangzi terbunuh karena 20 kati beras Green Deu, apakah Mo Wuji akan baik-baik saja? Zeng Changang menggelengkan kepalanya, tidak, susunan pertahanan Mo Wuji disiapkan oleh Ku, jadi alarmnya tidak berbunyi. Saat dia berkata demikian, beberapa tetua sudah bergegas menuju ke lokasi D-79 milik Mo Wuji dengan kecepatan tercepat mereka. Ketika susunan pertahanan itu diaktifkan, Mo Wuji membukanya dengan linglung. Ketika dia melihat Huo Seng, Zeng Changang, dan beberapa tetua lainnya yang tidak dikenalnya, dia membungkuk dengan kaget dan bertanya, Kepala Balai Huo, Tetua Seng, kalian semua. Zeng Changang melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Di masa mendatang, kamu harus ingat untuk segera membunyikan alarm begitu barisan pertahanan diserang. Wajah Mo Wuji masih kosong, tetapi dia masih mengepalkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti kata-kata tetua Zeng. Ayo, kita periksa kamar Guangxi lagi. Setelah mengingatkan Mo Wuji, Zeng Changang berbicara lagi. Kelompok itu mendarat di ruangan tempat Guangxi berada, dan Guangting, yang mengikuti di samping mereka, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Guangxi hanya menanam 20 kati beras Grindel bermutu tinggi, dan itu mengakibatkan bencana yang fatal. Mo Wuji menanam seluruh petak beras Grindel, jadi mengapa dia baik-baik saja? Zeng Changang melirik Guangting dan berkata dengan tenang, Guangting, aku mengerti perasaanmu. 20 kati beras embun hijau milik Guangxi bocor, sehingga ia mendatangkan bencana yang fatal. Dari aspek ini, Anda dan saya sama-sama tersangka, karena baru kami yang mengetahuinya. Dan berapa banyak orang yang tahu bahwa Mo Wuji menanam sebidang padi Grindel bermutu tinggi. Lagi pula, aku yakin Mo Wuji tidak punya banyak beras Grindel kualitas tinggi. Mo Wuji hanya menanam sebidang tanah, jadi meskipun sebidang tanah tersebut ditanami beras Grindel kualitas tinggi, berapa banyak hasil yang bisa ia panen. Menurut penyelidikan saya, dia menukar 25 kati dengan seorang murid sekte, lalu menyerahkan 20 kati kepada Guangxi. Hallmaster Huo dan saya juga menerima beberapa kati darinya. Kalau di total semuanya, jumlahnya lebih dari 25 kati. Guangting, menurutmu berapa banyak beras embun hijau yang bisa dihasilkan dari sebidang tanah? Tetua lainnya menambahkan, saya setuju dengan perkataan Tetua Zeng. Bahkan jika orang itu tahu bahwa Mo Wuji memiliki beras embun hijau, dia tidak akan menyentuh Mo Wuji. Pertama-tama, dia menyalakan alarm dan mencuri 20 kati beras embun hijau dari Guangxi, jadi dia tidak akan sempat menyentuh susunan pertahanan Mo Wuji. Kedua, dia seharusnya sudah bisa menebak bahwa meskipun Mo Wuji punya, beras embun hijau yang ada di tubuhnya tidak akan banyak. Namun, sambaran petir menyambar pikiran Guangting. Ia teringat apa yang pernah dikatakan Guangxi kepadanya sebelumnya. Guangxi menduga bahwa sebidang tanah milik Mo Wuji memiliki hasil panen padi Green Dew yang sangat menakjubkan, begitu menakjubkannya hingga Guangxi tidak berani mempercayainya. Hanya saja ia tidak terlalu memerhatikannya saat itu. Sekarang setelah dipikir-pikir, Guangxi tidak berani mempercayainya. Berapa harganya? Bagaimana jika sebidang tanah milik Mo Wuji benar-benar menghasilkan lebih dari 50 kati beras Green Dew? 964 Jika Guangxi sudah meninggal, biarlah begitu. Jika Mo Wuji benar-benar bisa menanam lebih dari 50 kati beras Green Dew bermutu tinggi per petak, maka Mo Wuji benar-benar punya beberapa rahasia. Beras embun hijau adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksa tumbuh, tetapi dia bisa membuat Mo Wuji menyerahkan metodenya. Mengenai apakah Guangxi dibunuh oleh Mo Wuji, Guangting bahkan tidak mempertimbangkannya. Meskipun Mo Wuji memiliki motif untuk membunuh Guangxi, dia juga membutuhkan kemampuan untuk melakukannya. Bahkan jika Mo Wuji mengatakan bahwa dia membunuh Guangxi, Guangting tidak akan mempercayainya. Huh, sepertinya susunan pertahanan Sekte Hai Firmamen Minor kita perlu diperbaiki. Susunan pertahanan kelas 4 jelas tidak cukup. Ketika ketua Sekte kembali, kita harus mencari Raja Formasi Dewa untuk menyiapkan formasi pertahanan kelas 5. Zheng Changang menghela napas. Yang lainnya mengangguk setuju dengan kata-kata Zheng Changang. Tatapan mata Huo Zheng menyapu Guangting yang kebingungan, lalu berkata dengan tegas, Guangting, aku serahkan pembunuhan Guangxi kepadamu untuk diselidiki. Anda harus mencari tahu siapa pelakunya dalam waktu sesingkat mungkin. Bahkan jika Sekte Minor Hai Firmamen kita tidak berurusan dengan orang lain, tidak sembarang orang bisa menggertak Sekte Minor Hai Firmamen kita. Ketua Ola Huo Benar, Sekte Langit Tinggi Kecil kita bukanlah tempat yang bisa diganggu oleh siapapun. Saat dia berbicara, seorang pria kurus berpakaian jubah kultifator berwarna coklat masuk. Ketika semua orang melihat lelaki itu masuk, mereka semua mengepalkan tangan dan memberi salam, salam ketua Sekte. Setelah aku mengetahui bahwa seseorang yang cakap yang dapat menanam beras Green Dew bermutu tinggi muncul di Sekte Minor Hai Firmamen milikku, aku segera bergegas kembali. Aku tidak menyangka bahwa sesuatu akan terjadi. Pria kurus itu mengangguk kepada semua orang, nadanya sedikit rendah. Dia adalah kepala Sekte dari Sekte Cakrawala Tinggi Kecil, Si Lingru, dan juga ahli terkuat di Sekte tersebut, di tingkat Raja Dewa Empat. Aku sudah mendengar tentang masalah antara Guangxi dan Mouji. Kematian orang ini tidak perlu disesali. Sekalipun dia tidak mati, aku pasti akan membunuhnya saat aku kembali. Apakah ada yang salah dengan Mouji? Kata-kata si Lingru langsung ke intinya, tanpa ada ruang untuk negosiasi. Mouji baik-baik saja, kami hanya pergi melihat-lihat. Zheng Changang buru-buru menjawab. Dia tahu bahwa ketua Sekte akan menyukai Mouji, tetapi dia tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Ketua Sekte, aku akan segera memanggil Mouji. Ungkung Huo Seng basa oleh keringat dingin. Dia telah menjadi kepala olah selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti dari kata-kata Kepala Sekte. Dia tidak puas terhadapnya. Tatapan si Lingru menyapu kerumunan sebelum dia berkata samar, apa yang sebenarnya ingin aku katakan adalah semua orang bersikap terlalu santai terhadap Mouji, yang bisa menanam padi Green Dew bermutu tinggi. Dia tidak hanya membuat Mouji menundukkan kepalanya kepada orang seperti Guangxi, dia bahkan menempatkan Mouji dalam bahaya seperti itu. Saat dia sampai di titik ini, nada bicara si Lingru berubah tegas, benua dewa kita lebih kuat dari domain dewa. Apakah lebih kuat dalam hal tanah atau dalam hal energi spiritual langit dan bumi? Bukan itu. Itu karena benua dewa kita memiliki beras embun hijau, yang dapat memungkinkan lebih banyak kultifator untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi. Aku tidak yakin dari mana Mouji berasal, namun fakta bahwa ia bisa menanam beras Green Dew kualitas tinggi adalah salah satu harta karun terbesar dari Sekte Minor Hai firmamen kami. Namun, kalian memperlakukan Mouji terlalu santai. Huo Seng, yang kau inginkan bukanlah memanggil Mouji, melainkan meminta kami untuk datang ke sana. Selain itu, caramu menangani masalah Mouji hari itu sangat buruk. Kamu benar-benar memaksa Mouji untuk membantu Guangxi. Jika Sekte Hai firmamen kecil kita terus seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang pergi ke benua dewa tinggi? Huo Seng tahu kesalahannya. Meskipun Huo Seng telah membunuh banyak orang, dia tidak berani bertindak gegabuh di depan kepala Sekte Si Lingru. Nada bicara Si Lingru sedikit melunak saat dia berkata kepada Huo Seng, Aku tahu tentang semua kekacauan di balai penegakan hukum. Aku akan memberimu waktu untuk mereformasi balai penegakan hukum dan menyingkirkan semua kekacauan itu. Iya, ungkung Huo Seng basa oleh keringat dingin. Sepertinya ketua Sekte itu tahu semua tipu daya kecilnya, hanya saja ketua Sekte itu tidak menyebutkannya. Terserah dia apakah dia menyadarinya atau tidak. Si Lingru kemudian menoleh ke Guangting dan berkata, Kamu akan segera pergi ke luar Sekte untuk mengurus urusan bisnis. Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan Sekte lagi. Mengenai kematian Guangxi, meskipun dia pantas menerimanya, Sekte tersebut akan tetap mengirim orang untuk menyelidikinya. Iya, hati Guangting menjadi dingin. Dia tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk kembali ke balai penegakan hukum. Dihukum untuk mengurusi urusan bisnis di luar Sekte berarti bahwa kecuali ada masalah Sekte yang besar, dia pada dasarnya akan dikirim keluar. Penatua Si, Penatua Zeng, ikuti aku untuk menemui Mowuji. Kepala Balai Huo dan Penatua Min, kalian berdua akan segera mengambil alih penyelidikan kematian Guangxi. Si Lingru segera mengambil keputusan. Saat Mowuji berpikir bahwa masalah ini tidak akan terlacak kembali padanya, susunan pertahanannya terpicu sekali lagi. Hal ini membuatnya sedikit khawatir. Secara logika, dia telah melakukan segalanya dengan cermat, jadi mengapa Penatua Zeng masih harus datang? Setelah membuka susunan pertahanan, Mowuji menghela nafas lega ketika dia tidak melihat Huo Seng. Karena Huo Seng tidak datang, berarti dia baik-baik saja. Mowuji, ini adalah kepala Sekte-Sekte Langit Tinggi Kecil milikku. Setelah melihat Mowuji, Zeng Changang langsung berkata kepada Mowuji. Sebelum Mowuji sempat menjawab, Si Lingru tersenyum dan berkata, Mowuji, meskipun kamu belum bergabung dengan Sekte Minor Hai Firmamenku, di mataku, kamu sudah menjadi anggota Sekte Minor Hai Firmamenku. Asal kamu bersedia, kamu bisa menjadi sesepuh di Sekte Minor Hai Firmamen milikku sekarang juga. Nama saya Si Lingru, Kepala Sekte Minor Hai Firmamen saat ini. Sebelumnya, karena saya bekerja di Benua Dewa Tengah, saya kembali sedikit terlambat setelah mendengar berita Anda. Mendengar ini, Mowuji diam-diam terkejut. Sebelumnya di Sekte Fana Surgawi, dia sudah merasakan bahwa ketua Sekte itu sangat ramah dan mudah didekati. Sekarang, Si Lingru ini bahkan lebih ramah daripada Kepala Sekte Surgawi Fana, Si Su, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang yang setingkat dengannya. Petani Padi Mowuji memberi salam kepada Ketua Sekte. Si Lingru bersikap sopan, tetapi Mowuji tidak berani bersikap sopan kepadanya. Si Lingru melambaikan tangannya dan berkata, Apa pendapatmu tentang apa yang aku katakan sebelumnya? Mowuji tidak pernah berpikir untuk menjadi anggota Sekte Minor Hai Firmamen, jadi dia buru-buru berkata, Terima kasih Kepala Sekte atas kebaikanmu, tapi hobiku yang paling besar adalah menanam Padi Green Dew. Oleh karena itu, saya tidak berminat pada hal lain, dan saya juga tidak berminat menjadi sesepuh Sekte. Seluruh waktuku akan dihabiskan untuk meneliti cara menanam Padi Green Dew dan membudidayakannya. Kilatan kekecewaan melintas di mata Si Lingru, tetapi dia segera melanjutkan, Mowuji, kemampuanmu luar biasa. Aku khawatir jika berita tentangmu tersebar, itu akan menarik orang-orang yang akan menyakitimu. Mowuji berkata dengan heran, alasan mengapa saya dapat menanam Beras Green Dew bermutu tinggi adalah karena saya memiliki intuisi bawaan. Saya tahu kapan harus memupuk Beras Green Dew dan meningkatkan energi spiritual dewa, dan kapan harus memindahkan Beras Green Dew. Kemampuan ini sudah ada sejak lahir, jadi kalaupun bisa menyakitiku, tidak akan ada gunanya. Beras Green Dew perlu dipindahkan. Si Lingru bertanya dengan kaget. Mowuji menjawab dengan sangat serius, ya, hanya saja kapan harus mencangkok dan yang mana yang perlu dicangkok sangat khusus, dan aku hanya mengandalkan intuisiku. Jadi begitulah, tidak heran. Si Lingru menghela nafas. Dia tidak meragukan kata-kata Mowuji, karena kata-kata Mowuji masuk akal. Setelah jeda sebentar, si Lingru melanjutkan, Mowuji, aku akan mengundang Raja Formasi Dewa Kelas 5 untuk memasang kembali Formasi Pertahanan Desa Cakrawala Tinggi Kecil. Pada saat yang sama, saya akan menambahkan urat spiritual dewa, dan mengirim seorang penatua untuk mengawasi tempat ini. Jika Anda memiliki kendala, Anda bisa langsung meminta bantuan kepada yang lebih tua. Terima kasih banyak, Kepala Sekte. Mowuji mendengar bahwa Kepala Sekte dari Sekte Minor High Firmament sangat mementingkan beras Green Dew kualitas tinggi, dan dia merasa bahwa tindakan ini tidak sepenuhnya sia-sia. Demi keselamatannya sendiri, sebaiknya dia tinggal di sini untuk sementara waktu. Tuan Mo, Anda bisa menanam sebidang padi Green Dew Bermutu Tinggi, tetapi bisakah Anda menanam lebih banyak lagi? Tetua Si, yang datang bersama Kepala Sekte, langsung menyapa Mowuji sebagai seorang guru. Dia jelas tahu betapa pentingnya Mowuji, yang bisa menanam padi Green Dew Bermutu Tinggi, bagi Ketua Sekte. Saat ini, membangun hubungan baik dengan Mowuji jelas bukan ide yang buruk. Ini adalah Tetua Kelima Sekte High Firmament Kecilku, Si Yi. Zheng Changang, yang sudah akrab dengan Mowuji, memperkenalkan. Mowuji berkata dengan canggung, Salam Tetua Si, dengan kemampuanku saat ini, sebidang tanah saja sudah sangat sulit. Sekalipun kau memberiku tanah yang lebih luas, aku tidak akan mampu mengembangkannya. Bagi Mowuji, dia datang ke sini bukan hanya untuk menanam padi embun hijau, dia ingin meningkatkan level kultivasinya. Si Lingru melambaikan tangannya, lakukan saja apa yang dikatakan Mowuji, dan cobalah untuk memenuhi kebutuhan Mowuji. Mowuji, kamu tidak perlu terburu-buru menyumbangkan beras Green Dew Bermutu Tinggi ke Sekte untuk saat ini. Kamu dapat menghabiskan seluruh waktumu untuk meneliti beras Green Dew Bermutu Tinggi. Saat kamu menanam beras Green Dew Bermutu Tinggi, kamu harus segera memberitahuku. Murid akan mengingatnya. Mowuji berpikir dalam hati bahwa ketua Sekte ini benar-benar murah hati. Kau juga harus istirahat lebih awal. Aku akan memberitahu yang lain bahwa tanpa izinmu, tidak seorang pun boleh melihatmu. Si Lingru langsung menegaskan posisi Mowuji dengan kalimat ini. Kebenarannya memang seperti yang dikatakan oleh Kepala Sekte Si Lingru. Lahan tempat Mowuji berada menjadi sangat sunyi. Bahkan jika seorang penatua ingin menemuinya, mereka harus memberitahunya terlebih dahulu. Adapun orang-orang yang pernah bertemu dengannya sebelumnya, seperti Ying Susu dan kawan-kawan, mereka tidak bisa lagi begitu saja mendarat di wilayahnya seperti sebelumnya. Setengah bulan kemudian, Mowuji akhirnya mengerti apa yang dimaksud Kepala Sekte Si Lingru dengan menambahkan urat spiritual dewa. Vena spiritual dewa itu ditambahkan langsung ke bagian bawah plot 79 miliknya. Ini setara dengan memberikannya kepada Mowuji secara eksklusif. Energi spiritual dewa yang tak tertandingi padatnya itu melonjak naik, dan Mowuji tahu bahwa ini pasti merupakan urat nadis spiritual dewa tingkat puncak. Dalam lingkungan seperti itu, jika dia tidak bekerja keras untuk berkultivasi, maka dia akan mengecewakan dirinya sendiri. Setelah menanam sebidang padi embun hijau lainnya, Mowuji merawat padi embun hijau tersebut sambil fokus pada budidayanya. Kali ini, Mowuji tidak menggunakan sum-sum kayu abadi miliar tahun. Ia menggunakan benih padi green dewa bermutu tinggi, dan memilih rumput lima daun berkualitas lebih baik untuk dicangkok. Dia tidak membutuhkan cakram susunan pengumpul roh, karena ada urat nadis spiritual dewa tingkat puncak di bawahnya. Jumlah pemindahan tanaman padi embun hijau ini jauh lebih sering daripada sebelumnya. Selama ada penyimpangan pada atribut, dia akan memindahkan tanaman padi embun hijau, lalu menyiapkan susunan pengumpul unsur tunggal. Si Lingru memperlakukannya dengan baik, jadi Mowuji merasa sudah seharusnya dia membantu si Lingru menanam beras green dewa kualitas terbaik. 965 Awalnya, ada beberapa tetua dan orang-orang terkemuka dari sekte tersebut yang datang mengunjungi Mowuji. Hanya saja sikap Mowuji tidak terlalu antusias, dan terlebih lagi, Mowuji tidak memiliki beras green dewa bermutu tinggi, sehingga jumlah orang yang datang mengunjungi Mowuji berkurang. Semua orang tahu bahwa meskipun Mowuji pandai menanam beras green dewa, dia bukanlah orang yang suka keramaian. Pada saat yang sama, di bawah tekanan kepala sekte Minor High Firmament, Si Lingru, berita tentang Mowuji yang mampu menanam beras green dewa kualitas tinggi hanya tersebar di kalangan atas sekte, dan tidak keluar dari sekte. Mowuji juga menjadi tenang sepenuhnya. Saat ia terus-menerus menanam padi green dewa, Mowuji juga menemukan situasi yang berbeda. Sebagian dari padi embun hijau, tidak peduli bagaimana ia menanamnya, tidak mampu mencapai keseimbangan sempurna antara kelima unsur. Karena alasan ini, Mowuji hanya dapat memindahkan bagian beras embun hijau yang tidak dapat diseimbangkan ke lokasi lain, dan beras embun hijau yang dapat diseimbangkan ke lokasi lain. Kegunaan urat nadi spiritual dewa tingkat puncak sepenuhnya ditunjukkan saat ini. Di bawah energi spiritual dewa yang padat, pertumbuhan beras embun hijau menjadi semakin subur. Meskipun belum matang, setiap tangkai padi green dewa dipenuhi dengan bulir-bulir padi green dewa yang panjang. Setelah mulai menanam padi embun hijau, tingkat kultifasi Mowuji tidak pernah mandek. Mengenai sumber daya kultifasi, ada urat nadi spiritual dewa tingkat puncak di bawah kakinya, dan Mowuji kadang-kadang memasak nasi embun hijau tingkat tinggi. Pada saat ini, kecepatan dia menyerap energi spiritual dewa sangat mengejutkan. Untungnya, ini adalah desa langit tinggi kecil, dan ada susunan pertahanan kelas 5 yang kepala Sekte Si Lingru telah mengundang Raja Susunan Dewa kelas 5 untuk dipasang. Jika tidak, kehendak spiritual Mowuji akan mampu mendeteksi energi spiritual dewa seperti pusaran air di luar susunan pertahanan kelas 4 ini. Tetua yang menjaga desa minor Hai Firmamen adalah Tetua Si Yi, dan dia tidak terkejut dengan energi spiritual dewa yang seperti pusaran air di area Mowuji. Kalau tidak ada fenomena seperti itu, bagaimana Mowuji bisa menanam beras Green Dew yang bermutu tinggi? Dengan kondisi budidaya yang baik, dan kondisi pikiran yang tidak terhalang. Dalam beberapa bulan yang singkat, tingkat kultifasi Mowuji meningkat dari dewa baru tingkat 4 ke dewa baru tingkat 5. Bukan hanya tingkat kultifasinya berada di tingkat dewa baru lahir 5, Dahuang juga telah melangkah ke tingkat dewa baru lahir 5, dan bahkan Suai Guo telah mencapai puncak tingkat dewa baru lahir 3. Dan tibalah saatnya panen padi Green Dew gelombang kedua. Ketika butiran beras emas murni disimpan oleh Mowuji, ia mengetahui bahwa beras Green Dew Baj kedua miliknya adalah beras dengan mutu terbaik. Adapun butiran embun hijau yang tidak mampu menyeimbangkan kelima elemen, semuanya adalah butiran embun hijau bermutu tinggi, sebagaimana dugaan Mowuji. Setelah menanam dua kelompok padi Green Dew, Mowuji telah memperoleh beberapa pengalaman. Kalau dia pakai beras Green Dew kualitas tinggi ini untuk menanam padi yang ketiga, pastilah beras Green Dew-nya akan lebih baik lagi. Ini berarti bahwa selama proses penanaman, varietas yang kualitasnya buruk akan disingkirkan. Hal ini dianggap sebagai survival of the vites, yang terkuat yang mampu bertahan hidup. Di samping itu, Mowuji juga mengerti mengapa beras Green Dew kualitas puncak tidak dapat ditanam. Kalaupun dia punya akar spiritual, dia juga tidak akan mampu menanam padi Green Dew dengan kualitas terbaik. Berapa banyak orang yang memiliki akar spiritual bisa seperti dia, mampu merasakan kekurangan kelima unsur tanaman padi embun hijau hanya dengan memegangnya. Karena dia tidak bisa merasakannya, maka tidak perlu membicarakan tentang penanaman padi Green Dew bermutu tinggi. Adapun manusia tanpa akar spiritual, tak seorang pun dapat merasakan kelima elemen seperti dia. Semua itu adalah pengalaman Mowuji saat menanam dua kelompok beras Green Dew. Selain itu, Mowuji menduga bahwa ada jenis beras Green Dew lain yang kualitasnya lebih tinggi dari kualitas puncak, yaitu beras Green Dew yang mengandung semua energi unsur langit dan bumi. Hanya saja dengan kemampuannya saat ini, dia masih belum mampu mengembangkannya. Ini hanyalah pemahaman Mowuji tentang beras Green Dew. Setelah menanam beras Green Dew, kondisi mental Mowuji meningkat, dan dia samar-samar memahami hukum Dao dunia lainnya. Yaitu bahwa ada masalah dengan dunia abadi miliknya. Masalah ini bukan karena dunia kekalnya belum mengumpulkan lima manik asal elemen, tetapi karena sesuatu yang lain. Secara samar-samar, masalah ini juga membatasi tinggi badannya di masa mendatang. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, prestasinya hanya akan sedikit lebih tinggi dari Raja Dewa. Sayangnya, waktu yang dihabiskannya untuk menanam padi embun hijau terlalu singkat, dan dia tidak mampu memahami sepenuhnya masalah dengan dunia kekalnya. Pada panen padi Green Dew gelombang kedua ini, Mowuji berhasil memanen sebanyak 160 kati. Di antaranya, terdapat 90 kati beras Green Dew Mutu puncak, 70 kati beras Green Dew Mutu tinggi, dan tidak ada beras Green Dew Mutu sedang maupun rendah. 90 kati beras Green Dew kualitas puncak disegel oleh Mowuji dengan segel, dan ditempatkan di dunia abadinya. Dan dari 70 kati beras embun hijau kualitas tinggi tersebut, Mowuji berencana untuk memberikan 10 kati kepada Ketua Sekte Langit Tinggi Minor, Si Lingru. Sedangkan untuk beras Green Dew kualitas puncak, meski Mowuji sudah menanamnya, ia merasa belum saatnya memberikannya kepada Si Lingru. Saat bac kedua beras embun hijau Mowuji keluar, hampir semua petinggi Sekte Cakrawala Tinggi Minor mengetahuinya, dan mereka semua mulai mengirimkan permintaan audiensi. Terhadap permintaan orang-orang ini, Mowuji tidak menolaknya. Dia langsung menyarankan untuk menggunakan ramuan spiritual dewa untuk ditukar dengan beras embun hijau bermutu tinggi, dan satuan tukarnya diubah menjadi tael. Ia hanya mampu menjual beberapa lusin kati beras Green Dew, dan jika ia menjualnya per kati seperti sebelumnya, tidak akan memakan waktu lebih dari 3 hari untuk mendistribusikan seluruh beras Green Dew miliknya. Popularitas beras Green Dew kualitas tinggi ditunjukkan sepenuhnya saat ini. Tangkai berbagai ramuan spiritual dewa dikirim ke Mowuji, dan sebagai tambahan terhadap ramuan spiritual dewa yang telah dimiliki Mowuji. Mowuji tidak meneruskan penanaman padi embun hijau gelombang ketiga, tetapi memilih mempelajari meramupil. Alasan mengapa kemajuannya begitu cepat, selain teknik fana abadi dan 108 meridiannya, juga karena ia mahir dalam daupil. Sekarang setelah dia berada di level dewa baru 5, level daupilnya harus ditingkatkan sesegera mungkin. Dengan surat warisan Giyok Raja Pil Dewa Jubah Hijau, ditambah dengan pemahaman Mowuji sendiri terhadap daupil, tingkat meramupilnya meningkat pesat. Hanya dalam 3 hari, dia dapat dengan mudah meramupil dewa tingkat 1. Setelah setengah bulan, dia sudah bisa meramupil dewa tingkat 2. Setelah sebulan, Mowuji sudah menjadi ahli pil dewa tingkat 3. Yang membuat Mowuji bingung adalah si Lingru masih belum datang. Si Lingru memperlakukannya dengan baik, dia tidak hanya mengubur urat nadi spiritual dewa tingkat puncak untuknya, dia bahkan mengirim seorang ahli tingkat tua untuk berjaga di sini. Walaupun dikatakan bahwa dia sedang menjaga desa Cakrawala tinggi kecil, Mowuji sangat yakin bahwa sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi atau mengawasinya. Dari sudut pandang Mowuji, si Lingru melakukan semua ini dengan syarat ia memiliki beras embun hijau. Secara logika, setelah dia menanam padi green dew gelombang kedua, si Lingru seharusnya berinisiatif untuk datang. Sekarang sudah lebih dari sebulan berlalu, dia masih belum melihat bayangan si Lingru. Sebenarnya, si Lingru sudah lama ingin pergi ke tempat Mowuji, tetapi sayangnya, dia sedang sibuk. Ini karena sekte langit tinggi kecil memiliki masalah penting baru-baru ini. Sekte Dewa Langit Tinggi, yang telah mengabaikan sekte langit tinggi kecil selama bertahun-tahun, telah mengirim orang ke sana. Dua orang yang datang itu adalah seorang pria dan seorang wanita, konon katanya mereka adalah tokoh penting dari sekte Dewa Langit Tinggi. Pria itu bernama Cikun. Dia tinggi dan memiliki tingkat kultivasi Dewa Dunia Level 4. Wanita itu hanya berada di tingkat Dewa Surgawi 7. Dia selalu mengenakan cadar dan tidak banyak bicara. Si Lingru hanya tahu bahwa dia adalah murid warisan sekte yang bernama Yuchuo. Sekte Langit Tinggi Kecil selalu menganggap dirinya sebagai sekte cabang dari sekte Dewa Langit Tinggi di Tanah Dewa Atas. Namun, sekte Dewa Langit Tinggi sama sekali tidak peduli dengan sekte Langit Tinggi Kecil. Sekarang, sekte Dewa Langit Tinggi, yang telah lama dinantikan oleh sekte Langit Tinggi Kecil, benar-benar mengirim orang ke sekte Langit Tinggi Kecil. Hal ini membuat seluruh sekte Langit Tinggi Kecil gembira. Sekalipun kedua orang yang datang itu jauh lebih lemah dari Si Lingru, kepala sekte Minor Hai Firmamen, Si Lingru, tetap mengorbankan segalanya demi menemani kedua utusan itu mengembara di sekitar Domein Dewa Rendah. Sayangnya, kedua utusan itu tidak mengatakan apa tujuan mereka datang ke sini, juga tidak mengatakan bahwa mereka ingin mendukung sekte Minor Hai Firmamen. Mereka hanya membiarkan Si Lingru menemani mereka berkeliling Domein Dewa Rendah tanpa tujuan. Tidak peduli bagaimana Si Lingru bertanya, mereka tidak akan mengungkapkan apapun. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa menemani dua utusan dari Sekte Dewa Langit Tinggi untuk mengunjungi berbagai sekte besar, alun-alun kota, dan rumah pedagang. Untungnya, Sekte Langit Tinggi Kecil masih merupakan sekte teratas di wilayah Dewa Rendah. Selain itu, mereka ditemani oleh utusan dari Sekte Langit Tinggi, jadi kemanapun mereka pergi, mereka akan disambut dengan hangat. Setelah lebih dari sebulan, Si Lingru samar-samar dapat merasakan niat kedua utusan itu. Mereka tampaknya sangat tertarik pada beras Green Dew. Sekte atau kekuatan manapun yang dapat menanam beras Green Dew kualitas menengah akan dipertanyakan berkali-kali. Setelah mengetahui bahwa Sekte Dewa Cakrawala Tinggi datang ke wilayah Dewa Rendah untuk orang-orang yang bisa menanam padi embun hijau, Si Lingru sama sekali kehilangan minat untuk bertanya. Dia bahkan tidak berpikir untuk menyerahkan Mouji dari Sekte Minor High Firmament. Mouji dapat menanam padi Green Dew bermutu tinggi, dan dengan dukungan kuatnya, ia bahkan mungkin dapat menanam padi Green Dew bermutu tinggi di masa mendatang. Bahkan jika Sekte Dewa Cakrawala Tinggi datang, dia tidak akan mau memberikan bakat seperti itu. Empat bulan setelah tiba di benua Dewa Kecil, kedua utusan itu akhirnya berhenti berkeliaran dan mengikuti Si Lingru kembali ke Sekte Cakrawala Tinggi Kecil. Kepala Sekte Si, Anda seharusnya tahu niat kami datang ke sini. Kami tidak memberi tahu Anda sebelumnya karena kami tidak ingin Anda terlalu memikirkannya. Selain melihat Sekte Minor High Firmament, misi kita yang lebih penting adalah menemukan seorang ahli dalam menanam beras Green Dew dan membawanya kembali ke Sekte High Firmament God. Setelah kembali ke Sekte Minor High Firmament, Cikun langsung ke intinya. Si Lingru sangat murah hati, Sekte Cakrawala Tinggi Kecil telah berada di Tanah Dewa Rendah selama bertahun-tahun dan telah membangun beberapa reputasi. Selama Sekte Utama memiliki permintaan, saya, Si Lingru, pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Cikun mengangguk, Kali ini, aku mengincar dua orang. Salah satunya adalah Tower Master dari Green Cloth Merchant House. Setelah menjelajahi benua dewa dalam waktu yang lama, dia seharusnya menjadi satu-satunya yang berhasil menanam beras embun hijau bermutu tinggi. Ada juga Tetua Kehormatan Gerbang Dewa Pedang Ungu, Hepu. Dia selalu mampu menanam padi Green Dew bermutu tinggi. Bantu aku mengundang mereka berdua. Pada saat yang sama, buatlah janji kepada Sekte dan rumah dagang mereka. Selama mereka membantu Sekte Dewa Langit Tinggi selama dua tahun, mereka akan bisa mendapatkan tanah spiritual dewa yang menjadi milik mereka. Pada saat yang sama, mereka akan berada di bawah perlindungan Sekte Dewa Langit Tinggi. Apa? Si Lingru tiba-tiba berdiri. Ia mulai kehilangan ketenangannya. Sekte Minor Hai Firmamen selalu menganggap diri mereka sebagai Sekte Cabang dari Sekte Dewa Hai Firmamen, terutama karena mereka ingin pergi ke Tanah Dewa Hai. Sayangnya, Tanah Dewa Tertinggi, meski tandus, punya pemilik. Saat ini, janji Cikun adalah sesuatu yang dia, Si Lingru, hanya bisa impikan. 966. Melihat ekspresi Si Lingru, bagaimana mungkin Cikun tidak tahu apa maksudnya. Dia hanya tersenyum dan berkata, Kepala Sekte Si, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Situasi kali ini istimewa. Setelah ini selesai, Sekte Dewa Cakrawala Tinggi akan membuka jalan bagi para pengikut luar. Sebagian dari murid yang luar biasa akan diizinkan memasuki Sekte Luar Sekte Dewa Cakrawala Tinggi. Si Lingru menggertakan giginya dan mengepalkan tinjunya, Teman Dao Chi, sebelumnya aku seharusnya tidak begitu egois. Sebenarnya Sekte Minor Hai Firmamen kita juga punya orang yang mampu menanam padi Green Dewa, bahkan beberapa bulan lalu dia sudah menanam sebidang padi Green Dewa yang bermutu tinggi. Lihat, ini adalah beras Green Dewa kualitas tinggi yang dia tanam. Dengan itu, Si Lingru mengambil segenggam biji-bijian panjang bergaris emas dan meletakkannya di atas meja kopi. Harum samar beras embun hijau tercium, menyegarkan jiwa. Beras Green Dewa bermutu tinggi ini diberikan kepadanya oleh Tetua Zeng Changang. Ini benar-benar beras Green Dewa bermutu tinggi, Cikun menyapu puluhan butir beras Green Dewa di atas meja, begitu gembira hingga tangannya gemetar. Setiap butir beras Green Dewa sangat berisi, dan garis-garis emasnya sangat rapat. Jelas, kualitasnya mendekati kualitas beras Green Dewa kelas atas. Dia langsung mengupas sebutir beras embun hijau dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Energi yang menyerbu saluran rohnya langsung membuatnya menutup matanya. Setelah beberapa saat, Cikun membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, Kepala Sektesi, cepatlah bawa aku menemui orang yang cakap ini. Ini salahku, seharusnya aku memberitahumu motifku saat kita tiba. Bagi Cikun, yang lebih mengejutkannya adalah beras Green Dewa ini baru diproduksi kurang dari setahun. Beras Green Dewa bermutu tinggi yang diproduksi kurang dari setahun di benua dewa semakin sedikit jumlahnya. Banyak di antaranya yang sudah dijual berulang kali. Bahkan wanita di samping Cikun, yang selalu bersikap tenang, tampak ekspresi gembira di matanya. Dia tidak memakan beras embun hijau, tetapi dia melihat proses Cikun mengupas beras dan dapat mencium energinya. Dalam hal beras Green Dewa kualitas tinggi, tidak banyak orang yang makan sebanyak yang dia makan. Cikun tampaknya merasa bahwa kata-katanya tidak lengkap, jadi setelah mengatakan ini, dia mengambil inisiatif untuk menambahkan, Kepala Sektesi, Jangan khawatir. Selama petani yang kamu sebutkan benar-benar dapat menanam beras embun hijau bermutu tinggi, maka bukan tidak mungkin bagi seluruh Sekte Langit Tinggi kecil untuk pindah ke Tanah Dewa Tinggi. Itulah yang ingin didengar si Lingru. Ia buru-buru berkata, Para utusan yang terhormat, silakan ikuti saya. Ketika si Lingru membawa Cikun dan Yuchuo dari Sekte Dewa Langit Tinggi ke Desa Langit Rendah Kecil, mereka semua tercengang. Area di luar plot 79 milik Mouji dipenuhi orang-orang, dan banyak dari mereka memegang plat nomor di tangan mereka. Si Lingru mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Bukankah dia sudah memperingatkan Mouji agar tidak membocorkan fakta bahwa dia bisa menanam beras green dew kualitas tinggi? Bahkan jika Mouji sendiri ingin berdagang, di mana dia bisa menjual beras embun hijau sebanyak itu? Salam, Master Sekte, Rakan Daois Cikun dan Rakan Daois Yuchuo. Tetua Si, yang berjaga di samping, mendesah dalam hatinya ketika melihat Ketua Sekte membawa dua utusan dari Sekte Dewa Langit Tinggi. Dia tahu bahwa fakta bahwa Mouji dapat menanam beras embun hijau bermutu tinggi seharusnya sudah bocor. Dari lubuk hatinya, dia benar-benar tidak ingin Mouji meninggalkan Sekte Minor High Firmament. Dengan berjaga di sini, dia tidak hanya bisa mengambil energi spiritual dewa dari urat nadi spiritual dewa tingkat puncak milik Mouji, Mouji juga akan mengiriminya satu hingga dua kati beras embun hijau tingkat tinggi dari waktu ke waktu. Dalam waktu 4-5 bulan yang singkat ini, Mouji telah mengiriminya lima kati beras embun hijau. Beras Green Dew ini semuanya merupakan beras Green Dew dengan kualitas tinggi. Kita bisa bayangkan, seiring Mouji menanam lebih banyak beras Green Dew bermutu tinggi, tentu saja hasil panennya juga akan meningkat. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika Mouji bisa menanam beras Green Dew bermutu tinggi, dia tidak akan bisa menanam sebanyak itu. Mengapa ada begitu banyak orang yang berdagang di sini? Mengapa murid-murid luar juga berdagang di sini? Ekspresi Si Ling Ru sedikit jelek. Dia meminta Si Yi untuk tinggal di sini untuk melindungi Mouji, tetapi dengan begitu banyak orang di sini, bagaimana ini bisa disebut perlindungan? Si Yi tahu apa maksud ketua Sekte, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Ini semua atas permintaan Mouji. Dia tidak mungkin menyinggung Mouji, kan? Melaporkan kepada kepala Sekte, sebagian besar orang ini tidak datang ke sini untuk berdagang beras embun hijau dengan Mouji, tetapi untuk meminta pil darinya. Minta pil. Si Ling Ru langsung menyelap perkataan Si Yi, mereka datang ke sini untuk meminta pil. Si Yi hanya bisa menjelaskan, kepala Sekte mungkin tidak tahu, tapi Mouji adalah ahli pil dewa tingkat 3 tingkat puncak. Dia bahkan dapat meramu pil dewa tingkat 4 dengan beberapa kesulitan. Pil dewa yang meramu Mouji memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan orang-orang ini datang ke sini untuk meminta pil dewa. Banyak orang dari Sekte lain tidak dapat masuk ke sini, jadi mereka hanya dapat meminta beberapa murid luar dan dalam dari Sekte Langit Tinggi kecil kami untuk datang ke sini untuk berdagang. Itulah sebabnya kepala Sekte melihat begitu banyak orang di sini. Mouji juga seorang ahli pil dewa tingkat 4. Si Ling Ru benar-benar tercengang. Mereka yang dapat meramu pil dewa di bawah tingkat 3 disebut ahli pil dewa, dan mereka yang dapat meramu pil dewa tingkat 4 disebut ahli pil dewa, juga dikenal sebagai raja pil dewa semua. Hanya ahli pil yang dapat meramu pil dewa tingkat 5 yang disebut raja pil dewa. Si Ling Ru tiba-tiba merasa menyesal. Seberapa berhargakah seorang ahli pil dewa tingkat 4 bagi Sekte tersebut? Seluruh Sekte Minor Hai Firmamen bahkan tidak mempunyai satupun ahli pil dewa tingkat 4, apalagi yang bisa meramu pil dewa berkualitas tinggi. Terlebih lagi, Mouji jelas memiliki potensi besar di area ini, dan dia mungkin benar-benar bisa maju menjadi raja pil dewa tingkat 5 di masa depan. Tidak heran dia bisa menanam beras green dewa bermutu tinggi, dia ternyata seorang ahli pil dewa. Cikun menghela nafas, dan keinginannya untuk bertemu Mouji semakin kuat. Seorang ahli pil dewa yang juga bisa menanam beras embun hijau kualitas tinggi, sumbang si orang seperti itu bagi Sekte tidak ada bandingannya. Tampaknya merasakan emosi si Ling Ru, Cikun bergegas berkata, kepala Sekte si, jangan khawatir. Selama Mouji benar-benar dapat menanam beras embun hijau bermutu tinggi, Sekte langit tinggi kecil pasti akan pergi ke tanah dewa tinggi. Sekarang keadaan sudah seperti ini, apalagi yang bisa si Ling Ru katakan. Sekalipun dia menyesalinya, sudah terlambat. Pada saat ini, Cikun bahkan tidak menunggu si Ling Ru memperkenalkan dirinya, dan mengambil inisiatif untuk maju ke depan kerumunan. Kalau saja Cikun tidak terlalu kuat, pastilah ada orang yang bertengkar dengannya. Tunggu, siapa kamu? Berdiri di barisan, berdiri di belakang. Suai Guo menatap Cikun, yang telah berdesakan di depan, dan langsung memarahinya. Dahuang fokus pada kultifasinya, jadi Mouji menyerahkan koleksi kristal dewa dan ramuan spiritual dewa kepada Suai Guo. Suai Guo sangat gembira dengan hal-hal ini. Hewan yang sangat agung. Yu Chuo yang sedari tadi terdiam, melihat Suai Guo, matanya pun berbinar saat memujinya. Binatang dewa tidak jarang di benua dewa seperti di dunia abadi, namun tidak semua orang memiliki binatang dewa. Demikian pula, tidak semua binatang iblis di benua dewa dapat disebut binatang dewa. Cikun tersenyum tipis, sebenarnya, burung ini tidak sederhana. Aku menduga itu adalah mutan, tetapi garis keturunannya sangat tipis sehingga hampir tidak ada. Pada saat ini, si Lingru juga berjalan mendekat. Dia adalah kepala sekte, dan saat dia muncul, kerumunan secara otomatis berpisah untuk membentuk jalan. Si Lingru mengenali Suai Guo, jadi dia berinisiatif untuk berkata kepada Suai Guo, Kedua orang ini adalah tamu terhormat sekte langit tinggi kecilku. Tolong beritahu gurumu, Wuji. Jadi, ketua sekte yang telah memberkahi kita dengan kehadirannya. Aku akan memberitahunya sekarang. Suai Guo juga mengenali si Lingru. Dia adalah kepala sekte dari sekte langit tinggi kecil, jadi tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak akan berani membiarkan si Lingru mengantre. Mau Wuji sangat puas saat ia meletakkan setumpuk pil hujan amplifikasi bermutu tinggi ke dalam vas Gyok. Setumpuk pil hujan amplifikasi ini hanya membutuhkan waktu satu dupa untuk meramunya. Jika dia menggunakan sedikit lebih banyak waktu, dia bahkan dapat meramu sekumpulan pil hujan amplifikasi dengan kualitas unik. Pil hujan amplifikasi adalah pil dewa detoksifikasi tingkat 3. Mampu meramu pil dewa tingkat 3 yang unik berarti Mauuji sudah menjadi penyuling pil dewa. Sebenarnya Mauuji sekarang pasti bisa meramu pil dewa tingkat 4. Alasan mengapa dia jarang meramu pil, dan mengatakan kepada orang lain bahwa tingkat keberhasilannya rendah, adalah karena sangat sedikit orang yang datang ke sini untuk meramu pil mampu membayarnya dengan harga yang memuaskan. Maka dari itu, Mauuji hanya berkata bahwa persentase keberhasilannya sangat rendah, dan jika dia ingin meramu pil dewa tingkat 4, dia harus membayar cukup mahal, atau paling tidak menukar tiga tumpukan ramuan spiritual dewa dengan satu tumpukan pil dewa, dan menambahkan kristal dewa. Tuanku, kepala sekte si ada di sini. Ketika Suai Guo melihat Mauuji mengumpulkan pilnya, dia buru-buru memanggilnya. Mauuji segera berdiri dan berkata, Cepat, undang kepala sekte si masuk. Haha, Wuji, aku datang tanpa pemberitahuan. Aku ingin tahu apakah aku mengganggumu. Suara si Lingru yang terus terang terdengar. Tidak, aku sudah lama menantikan kedatangan kepala sekte. Ketika Mauuji membuka pembatas pintu dan berjalan keluar dari ruang pil, si Lingru tengah membawa dua orang ke dalam tanah keabadiannya. Si Lingru berinisiatif untuk memperkenalkan, Wuji, izinkan aku memperkenalkanmu. Keduanya adalah Daofren Cikun dan Daofren Yuchuo dari sekte Dewa Langit Tinggi Tanah Dewa Tinggi. Hati Mauuji dipenuhi dengan keraguan, namun dia tetap menangkupkan tinjunya dan memberikan salam sederhana. Wajah Cikun penuh dengan senyuman saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Salam, Master Pil Mo. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Daofren Mo ternyata adalah seorang pemurni pil dewa. Dia bahkan lebih terkejut daripada sebelumnya saat dia melihat Mauuji. Spiritualitas Mauuji sangat lemah hingga hampir tidak ada. Jelas, bakatnya rendah. Dengan bakatnya yang rendah, tidak mengherankan jika ia bisa menjadi petani yang baik. Yang mengejutkan adalah bahwa dengan bakat Mauuji, dia benar-benar bisa menjadi pemurni pil dewa. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Yuchuo juga mengepalkan tinjunya ke arah Mauuji. Dalam hatinya, dia juga sangat terkejut. Bakat kultifasi Mauuji sangat buruk, tetapi dia memiliki bakat dalam memurnikan pil. Ini sungguh tidak masuk akal. Mauuji tertawa dan berkata, bakatku rata-rata, jadi aku menghabiskan seluruh waktuku untuk menanam beras embun hijau dan meramu pil. Untungnya, setelah bertahun-tahun, saya akhirnya memperoleh beberapa kemajuan. Si Lingru tertawa, Wuji, jika ini adalah keuntungan kecil bagimu, maka kita semua telah menyanyiakan tahun-tahun hidup kita. Mauuji tidak ingin membicarakan hal-hal ini dengan Si Lingru, jadi dia mengambil inisiatif untuk mengubah topik pembicaraan, aku heran mengapa kepala sekte mencariku. Si Lingru tertawa canggung, tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba terdengar keributan dari luar. Semangat spiritual Mauuji menyapu keluar, dan dia segera melihat orang yang dikenalnya bergegas masuk. Namun, dia dihalangi oleh banyak orang, tidak mengizinkannya masuk. Semua orang berdiri dalam antrean. Sebelumnya, tidak apa-apa jika orang yang menyerobot antrean kuat, tetapi sekarang, seorang kultifator dewa surgawi sembarangan berani menyerobot antrean. Terlebih lagi, kultifator dewa surgawi ini adalah seseorang yang dibenci banyak orang. Suai Guo, keluarlah dan bawa suster Mian He masuk, kata Mauuji tanpa ragu. Dia berutang budi pada Mian He. Sekarang Mian He bergegas datang dengan wajah panik, jelaslah bahwa sesuatu yang mendesak telah terjadi. 967 Wuji, tolong selamatkan istriku. Saat Mian He memasuki tanah abadi Mauuji, dia mulai menangis dengan sedih. Dia tidak punya jalan keluar lain. Kalau bukan karena berita bahwa Mauuji mampu menanam padi Green Deo dan disukai oleh ketua sekte, dia tidak akan menempuh jalan ini. Kakak Mian He, duduklah dan bicaralah pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru, kata Mauuji tergesa-gesa. Pada saat ini, Mian He melihat ketua sekte dan tetua si, dan buru-buru membungkuk. Mian He, apa yang terjadi? Si Lingru mengerutkan kening dan bertanya. Dia tahu bahwa gunung kolam firmamen tidak diterima dengan baik di sekte tersebut, tetapi dia telah berjanji kepada suami Mei Kian Kian, Yu Zuo, bahwa dia akan menjaganya. Karena itu, dia selalu menjaga Mei Kian Kian dengan baik, dan bahkan memberinya gunung kolam cakrawala yang ditinggalkan Yu Zuo. Melihat ketua sekte bersama Mauuji, kepercayaan diri Mian He meningkat pesat. Jingwei telah membunuh kakak Mei Yu dan kakak Qiuling, memukul nyonya hingga babak belur, bahkan menahan nyonya, membuat nyonya, Mian He tidak melanjutkan, tetapi dari ekspresinya yang menangis, Mauuji tahu bahwa Mei Kian Kian sedang dalam bahaya. Mendengar perkataan Mian He, raut wajah Si Lingru berubah muram. Ia tampak tidak ingin membicarakan masalah ini lagi, dan langsung berkata dengan sungguh-sungguh, saya mengerti. Anda boleh pergi dulu, saya akan mengurus masalah ini saat saya kembali. Wajah Mian He langsung memucat, dan dia menatap Mauuji dengan memohon. Meskipun dia tahu bahwa Mauuji mendapatkan statusnya saat ini hanya karena bantuan dari ketua sekte. Meminta bantuan Mauuji sama saja dengan tidak meminta bantuan sama sekali, tetapi dia tidak punya cara lain. Mauuji mengepalkan tinjunya ke arah Si Lingru dan berkata, Ketua Sekte, aku berhutang budi pada Suster Mei. Aku harap aku bisa membantunya sekali saja. Ekspresi Si Lingru berubah canggung. Dia sangat marah karena Jingwei benar-benar mengabaikan kata-katanya, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Jingwei. Yuchuo yang mengenakan cadar berkata dengan acuh-ta'acuh, membunuh murid Sekte tanpa alasan, bahkan murid pelayan, tidak diperbolehkan di Sekte Dewa Langit Tinggi. Sekalipun dia ketua Sekte, dia tidak bisa melakukannya. Mauuji merasa meskipun tingkat kultivasi Yuchuo jauh lebih lemah daripada Cikun, posisinya tampaknya berada di atas Cikun. Benar saja, saat Yuchuo baru saja selesai bicara, Cikun menatap Mauuji dan bertanya, Ahli pilmu, menurutmu bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Mauuji mengepalkan tangannya ke arah Cikun, lalu menggenggam tangannya ke arah Si Lingru dan berkata, Kepala Sekte, menurutku kita harus membawa Mei Kian-Kian dan Jingwei ke sini dan menanyai mereka secara langsung. Orang yang membantu adalah Cikun, tetapi Mauuji tidak bisa meminta bantuan Cikun. Dia masih mampu membedakan prioritas semacam ini. Seperti yang dikatakan Yuchuo, Jingwei telah membunuh orang-orang di Sekte itu hanya karena provokasi sekecil apapun. Jelas, dia bukan orang baik. Kalau saja Mei Kian-Kian membawa semuanya, tidak peduli betapa tidak masuk akalnya dia, dia tidak akan membiarkan seorang penguasa puncak dipukuli. Si Lingru berkata dengan ekspresi gelisah di wajahnya, Wuji, mengapa kita tidak membawa Mei Kian-Kian dan melupakan Jingwei? Mauuji tidak mengatakan apapun. Bagaimana dia bisa berbicara? Jika dia ingin membantu Mei Kian-Kian melepaskan Jingwei, lebih baik dia tidak membantu sama sekali. Cikun menghela nafas, Master Sekte si, aku mengagumi kultivasi dan wawasanmu. Namun, menurutku tidak ada gunanya pergi ke Tanah Dewa Tinggi dengan caramu menangani masalah Sekte. Jika dia tidak bertemu Mauuji, Cikun pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dengan orang berpengalaman sepertinya, bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau orang yang perlu direkrutnya adalah Mauuji. Asalkan Mauuji memiliki kesan yang baik terhadapnya dan tidak ada keretakan antara Mauuji dan Si Lingru, semuanya akan baik-baik saja. Jantung Si Lingru berdebar kencang. Sebagai ketua Sekte, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud Cikun. Saat Mauuji punya kesan buruk terhadapnya dan pergi bersama Cikun, Sekte Minor Hai Firmamennya tidak akan mendapatkan apapun. Penatuasi, cepatlah bawa semua orang yang terlibat ke sini. Setelah Si Lingru memikirkan masalah ini, dia berkata tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, nada bicaranya sangat tegas. Dia tidak hanya membawa Jingwei, dia juga membawa semua orang yang terlibat dalam masalah ini. Ya, siluet tetuasi berkelebat dan dia menghilang. Semenjak Guangzi dari desa Minor Hai Firmamen terbunuh, telah terjadi pertukaran aliran darah antara desa Minor Hai Firmamen dan Sekte Minor Hai Firmamen. Nianhe perlu menggunakan jimat pelarian untuk terbang dalam waktu yang lama sebelum tiba di sini. Namun, Penatuasi hanya perlu menggunakan susunan transfer untuk kembali ke Sekte. Setelah Tetuasi pergi, Mauuji berkata kepada Si Lingru, terima kasih banyak, kepala Sekte. Setelah itu, dia mengucapkan terima kasih kepada Cikun dan Yuchuo sebelum berkata kepada Suai Guo, Suai Guo, pergi dan beritahu orang-orang di luar bahwa ramuan pil hari ini telah berakhir. Bagi yang membutuhkan pil, harap menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Ahli pil Mo benar-benar efisien. Cikun terkekeh di sampingnya. Mauuji menduga bahwa orang ini pasti ingin meminta bantuan padanya. Kalau tidak, dia tidak akan membantunya sebanyak ini. Akan tetapi, karena dia baru saja menolongnya, dia tidak bisa menolaknya begitu saja. Dia berkata lagi, Kepala Sekte, silakan duduk bersama Daofren Chi dan Daofren Yuchuo. Saya ingin berbicara sebentar dengan Mian Hei. Cikun terkekeh, ahli pil Mo, silakan saja. Energi spiritual dewa di sini padat. Bahkan jika aku harus duduk di sini sampai besok, aku akan senang. Kakak Mian Hei, kakak Mei seharusnya menjadi penguasa puncak gunung firma Menpon, kan? Mengapa saya merasa banyak orang tidak menyukai Sister Mei? Selain itu, orang-orang dari seorang Summit Lord dibunuh begitu saja oleh Jing Wei itu. Sister Mei juga dipukuli oleh Jing Wei. Apa yang terjadi? Setelah membawa Mian Hei ke dalam ruangan, Mo Wuji langsung ke intinya. Mo Wuji bukanlah orang yang suka bergosip. Jika dia ingin membantu Mei Qian Qian, dia harus mencari tahu akar permasalahannya. Mian Hei masih tidak berani percaya bahwa Mo Wuji bisa dengan mudahnya membuat tetuasi membawa nyonya, dan bahkan membawa Jing Wei. Dari nada bicara Mo Wuji, jelas bahwa dia tidak membawa Jing Wei ke sini untuk membantu Jing Wei, melainkan untuk menghadapinya. Sekarang setelah Mo Wuji bertanya, dia tersadar dan buru-buru berkata, Terima kasih, Wuji. Kalau bukan karena Anda, nyonya. Mo Wuji melambaikan tangannya, kakak Mei membantuku mencari sesuatu untuk dilakukan. Tentu saja, aku harus membantunya. Tetapi sebelum itu, kau perlu memberitahuku tentang Sister Mei. Mian Hei menghela nafas dan berkata, Kamu pernah ke rumah klan Mei. Dulu di rumah klan Mei, nyonya adalah permata di seluruh rumah. Namun, suatu hari, istana itu menyala dengan cahaya merah, dan beberapa orang mengira bahwa harta karun kelas atas telah muncul di istana itu. Saat itu, hampir semua orang di kediaman klan Mei terbunuh, dan kediaman itu hampir digali. Pada akhirnya, tidak ada harta karun khusus yang ditemukan. Kemudian, semua orang yang memasuki istana itu mulai menggerogoti saluran roh dan akar spiritual mereka, dan roh primordial mereka mulai menghilang. Istana klan Mei segera menjadi daerah terlarang dan tidak ada seorang pun yang berani memasukinya. Kemudian, orang-orang mengetahui bahwa satu-satunya orang yang selamat di Manor klan Mei, Mei kian kian dan Mei feng, er, dapat memasuki Manor tanpa cedera. Mau uji melambaikan tangannya, kita bicarakan ini nanti. Langsung saja ke intinya. Mengapa status suster Mei di sekte langit tinggi begitu rendah? Lupakan saja, kita bicarakan ini nanti. Kakak Mei dan yang lainnya sudah di sini, ayo kita keluar dulu. Nyonya, melihat Mei kian kian, Mian He bergegas menghampirinya sambil menangis dan memeluknya. Rambut Mei kian kian acak-acakan, dan wajahnya berlumuran darah. Pandangannya kosong dan tidak fokus. Dari auranya, mau uji tahu bahwa Mei kian kian baru saja menderita cedera serius. Terlebih lagi, gaun Mei kian kian robek, dan dia tampak telah dipermalukan. Selain Mei kian kian, mau uji juga melihat tetua si dan tetua zeng. Selain kedua tetua ini, ada tetua lain yang mungkin berada di tahap dewa dunia, tetapi mau uji tidak mengenalinya. Di depan ketiga tetua ini, seorang pria berjubah merah dengan tenang mengepalkan tinjunya ke arah si lingru. Salam, kepala sekte. Aku heran mengapa kepala sekte memanggilku ke sini. Eh, aku mengerti sekarang. Tatapan pemuda berjubah merah itu berbalik dan mendarat pada mau uji. Hanya spiritualitas mau uji yang tidak terlihat jelas di sini, dan hanya orang seperti itu yang akan datang ke sini untuk menanam padi embun hijau. Kamu mau uji, kan? Anda benar-benar berhasil menanam beras green dew yang bermutu tinggi. Pemuda berjubah merah itu bahkan tidak peduli bahwa ketua sekte telah membawa dia dan Mei kian kian ke sini. Selain itu, ini bukan pertama kalinya. Namamu Jingwei. Mau uji tidak menjawab pertanyaan pemuda berjubah merah itu, tetapi malah mengamatinya. Dia merasa bahwa pemuda berjubah merah ini bertingkah bodoh. Beraninya kau, apakah nama ketua sekte muda itu adalah sesuatu yang bisa kau sebutkan secara langsung? Tegur sesepuh yang tidak dikenali mau uji. Kepala sekte muda, mau uji menatap si lingru dengan kaget. Jika Jingwei adalah putra si lingru, maka akan sangat sulit baginya untuk menyingkirkan orang ini. Namun, itu tidak benar. Jika memang begitu, maka Jingwei seharusnya dipanggil si wei. Bagaimana mungkin si lingru tidak mengerti arti di balik tatapan mau uji? Dia tersenyum pahit saat dia menyampaikan pesan kepada mau uji, kepala sekte muda Jingwei adalah kepala sekte sebelumnya, putra tunggal Jing Tian. Status yang dimiliki sekte minor hai firmamen saat ini pada dasarnya diraih seorang diri oleh Jing Tian. Si lingru tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi mau uji sudah mengerti maksudnya. Tak perlu dikatakan lagi, Jingwei memiliki banyak pendukum di sekte langit tinggi kecil. Statusnya begitu penting sehingga bahkan si lingru harus waspada terhadapnya. Tentu saja, bisa jadi si lingru benar-benar menghormati Jing Tian, itulah sebabnya dia membiarkan Jingwei berbuat sesuka hatinya. Jingwei tampak menjadi sangat serius dalam sekejap, seolah-olah dia benar-benar mengerti alasan mengapa dia ada di sini. Dia melambaikan tangannya ke arah tetua itu, tetua hao, mau uji adalah seorang petani padi, jadi tidak perlu memperhatikan hal-hal ini. Seharusnya kaulah yang meminta ketua sekte memanggilku ke sini, kan? Sebelum kita membahas tentang beras Grindel, pertama-tama izinkan saya memberi tahu Anda orang macam apa Mei Tian Tian ini. Dia menikah dengan Yuzuo, penguasa gunung dari sekte Cakrawala Tinggi Minor kami, tetapi dia menggunakan fisiknya yang unik untuk menimbulkan masalah di mana-mana. Kalian bisa tanya-tanya, setengah dari ketua sekte Minor Hai Firmamen kami telah tergoda olehnya. Benar saja, Tuan Gunung Yuzuo dibunuh oleh pesinanya. Itu karena dia membawa pesinanya ke Gunung Kolam Langit untuk membuat masalah, dan ditangkap oleh Tuan Gunung Yuzuo di tempat. Pada akhirnya, setelah dia membunuh penguasa Gunung Yuzuo, dia tetap tinggal tanpa malu di Gunung Kolam Cakrawala. Karena hanya dia yang bisa memasuki Manor Klan Mei, sekte Minor Hai Firmamen kami bisa menoleransinya sampai sekarang. Mendengar kata-kata Jingwei, bahkan Cikun dan Yuzuo menatap Mei Tian Tian dengan kaget. Jika apa yang dikatakan Lu Jingwei benar, itu tidak akan terlalu banyak bahkan jika wanita ini dibunuh seratus kali. 968 Dipeluk oleh Mian He, mata Mei Tian Tian yang tak bernyawa tampak memperoleh kehidupan. Namun, dia tidak membantah kata-kata Jingwei. Hanya ada sedikit ejekan di matanya. Mo Uji tertawa dingin dalam hatinya. Jingwei ini memperlakukannya seperti orang bodoh. Dari bumi ke dunia kultifasi, ke dunia abadi dan domain dewa, Mo Uji telah mengalami banyak rencana jahat dan kesulitan. Meskipun Mei Tian Tian tidak membantahnya, dia tahu ada masalah di sini. Masalahnya bukanlah Mei Tian Tian telah tidur dengan banyak pria, tetapi dia telah membunuh suaminya sendiri. Dia tahu bahwa meskipun si Lingru sangat cerdik, dia jelas bukan orang yang tidak punya batas. Jika Mei Tian Tian telah membunuh suaminya sendiri, bagaimana mungkin si Lingru mengizinkannya untuk terus menjabat sebagai penguasa Gunung Kolam Cakrawala Sekte Minor Hai. Tidak peduli seberapa pentingnya istana klan Mei, dia dapat mencapai tujuannya dengan memenjarakan Mei Tian Tian. Kenyataannya, saat dia melihat Mei Tian Tian sebelumnya, dia masih bebas. Kakak Mei, apakah ada yang ingin kau katakan? Mo Uji mengabaikan Jing Wei dan bertanya pada Mei Tian Tian. Mei Tian Tian tertawa getir, terima kasih telah membiarkanku mati di tangan orang seperti itu. Hati nuraniku masih bersih. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan mencapai begitu banyak hal hari ini. Sepertinya aku. Mei Tian Tian tidak melanjutkan. Dia yakin bahwa Mo Uji bukanlah seorang kultifator nakal yang pergi ke kediaman klan Mei untuk mencari ramuan spiritual dewa tingkat rendah. Dengan kemampuan Mo Uji, bagaimana mungkin dia menjadi seorang kultifator nakal yang pergi mencari ramuan spiritual dewa tingkat rendah. Namun, dia tidak perlu bertanya tentang latar belakang Mo Uji. Mengenai kata-kata Jing Wei, dia tidak mau repot-repot membantahnya. Mo Uji jelas seorang kultifator. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang biasa jika dia bisa memasuki rumah klan Mei tanpa cedera. Jika orang seperti itu tidak dapat memahami kata-kata Jing Wei, maka tidak ada gunanya membantahnya. Mo Uji menganggup dan menangkupkan tinjunya ke arah Si Lingru, Kepala Sektesi, Aku ingin bertanya mengapa kamu membiarkan saudari Mei tinggal di gunung kolam Cakrawala dan melindunginya. Tindakan dan kata-kata Mo Uji jelas bukan tindakan seorang kultifator nakal yang tidak berpengalaman. Si Lingru tahu bahwa dia tidak perlu berbohong, Uji, ini diminta oleh penguasa gunung kolam Cakrawala sebelumnya, Yu Zuo. Sebelum dia meninggal, dia memintaku untuk menjaga Mei Tian Tian. Saudara Zuo, Aku telah mengecewakanmu, Mei Tian Tian menangis setelah mendengar kata-kata Si Lingru. Jadi maksudmu, penguasa puncak Yu Zuo tidak dibunuh oleh Mei Tian Tian dan yang lainnya? Tanya Mo Uji. Si Lingru tertawa getir, Tidak. Jing Wei bersikap seolah-olah dia tidak tahu bahwa kebohongannya telah terbongkar, sambil terus tersenyum pada Mo Uji, Mo Uji, Ketua Sekte kami adalah orang yang murah hati, jadi wajar saja dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak tahu malus seperti itu. Mian He tiba-tiba menunjuk Jing Wei dan berkata dengan tegas, Jing Wei, Kamu Bajingan. Saat itu, Anda berkolusi dengan orang lain untuk menyakiti pemimpin puncak Yu dan memenjarakan adik laki-laki nyonya, Mei Feng R. Anda mengancam nyonya untuk menemani para tetua Sekte agar mereka berdiri di pihak Anda. Demi menyelamatkan suami dan saudaranya, nyonya menanggung penghinaan dan melakukan apa yang Anda katakan. Tapi kau Bajingan, kau masih belum melepaskan Tuan Puncak dan saudara nyonya. Kau, kau. Meskipun Mian He tidak menjelaskan prosesnya, Mo Wu Ji sudah menebaknya. Wajahnya menjadi gelap. Dia tidak setuju dengan cara Mei Kian Kian melakukan sesuatu, tetapi dalam posisinya, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Jing Wei. Tidak heran Sekte Langit Tinggi Kecil memandang rendah Mei Kian Kian. Sepertinya Mei Kian Kian benar-benar memiliki hubungan dengan banyak tetua dan petinggi Sekte, dan dia melakukannya atas permintaan Jing Wei. Bajingan, Yu Chuo menatap Jing Wei dengan jijik. Mo Wu Ji, karena kamu tidak bersedia berdiskusi soal penanaman padi embun hijau denganku, maka aku pergi dulu. Atas kontribusimu pada Sekte ini, aku tidak akan menyentuh Mei Kian Kian. Jing Wei berbalik dan pergi setelah menyelesaikan kalimatnya. Mo Wu Ji tertawa dingin. Dia tentu tahu bahwa Jing Wei dapat mengetahui bahwa dia mendapat dukungan dari Cikun dan Yu Chuo. Mo Wu Ji tidak berbicara, tetapi si Ling Ru juga tidak bisa. Dia menghormati Jing Tian, dan itulah sebabnya dia membiarkan Jing Wei melakukan apa yang dia inginkan. Namun, ini tidak berarti bahwa dia bisa mengabaikan masa depan Sekte Minor Hai Firmamen. Mo Wu Ji sekarang adalah masa depan Sekte Minor Hai Firmamen, jadi dia tidak bisa mengabaikannya. Tunggu sebentar, kita tunggu Wu Ji menyelesaikan masalah ini dulu. Si Ling Ru memanggil Jing Wei. Mendengar ketua Sekte menghentikannya, wajah Jing Wei langsung berubah jelek. Kepala Sekte, ini tidak terlalu bagus. Bahkan jika ada yang salah dengan Kepala Sekte Muda itu, bukan hak orang luar untuk menyalahkannya. Tetua yang menegur Mo Wu Ji mengerutkan kening dan berkata, Meskipun dia hanya berada di tahap Dewa Duniawi tingkat lanjut, kedudukannya di Sekte adalah senior. Bahkan Kepala Sekte, Si Ling Ru, tidak setua dia. Tentu saja, dengan kata lain, usia orang ini telah terbuang sia-sia. Teman Dao Chi, teman Daoyu, aku heran mengapa kalian berdua datang ke sini untuk mencariku. Mo Wu Ji benar-benar melupakan masalah Jing Wei dan bertanya pada Chi Kun mengapa dia mencarinya. Namun, tidak ada yang merasa bahwa pertanyaan Mo Wu Ji salah. Hanya orang yang bijaksana yang akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Apa yang diandalkan Mo Wu Ji sekarang? Itu adalah penelitiannya tentang beras embun hijau. Dan Chi Kun dan Yuchuo ada di sini karena Mo Wu Ji mahir menanam padi embun hijau. Dukungan Chi Kun dan Yuchuo terhadap Mo Wu Ji tentu saja karena beras embun hijau. Mo Wu Ji menanyakan pertanyaan ini karena dia ingin tahu apa yang akan dia lakukan untuk Chi Kun dan Yuchuo. Kemudian, dia akan menyelesaikan masalah ini sesuai dengan harganya. Jadi, pertanyaan ini harus diajukan. Sekte Dewa Langit Tinggi membutuhkan bantuan seorang ahli yang sangat ahli dalam menanam beras embun hijau. Jika ahli pilmu mampu menanam beras embun hijau bermutu tinggi, ahli pilmu akan bebas menelusuri buku petunjuk Daopil Sekte Dewa Langit Tinggi. Pada saat yang sama, Sekte Dewa Langit Tinggi akan memberikan ahli pilmu berbagai macam ramuan spiritual dewa dan mengundang ahli pilmu untuk menjadi tetua Sekte Dewa Langit Tinggi. Ketika Chi Kun mendengar pertanyaan Mo Wu Ji, dia langsung mengepalkan tinjunya dan berkata, Nada bicaranya sangat tulus, dan kata-katanya tidak memiliki keagungan Sekte Besar Tanah Dewa Tinggi. Mo Wu Ji juga mengepalkan tangannya dan berkata, Terima kasih banyak atas perhatian Dao Frenchy. Hanya saja saat ini aku tidak punya niat untuk bergabung dengan Sekte manapun. Lagipula, aku masih punya beberapa urusan yang belum selesai di sini. Chi Kun tidak menunggu Mo Wu Ji selesai bicara saat dia berkata dengan cemas, setelah pergi ke Sekte Dewa Cakrawala Tinggi, kalau ahli pilmu suka menanam padi embun hijau sendirian, itu juga tidak masalah. Aku akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan urat nadi roh dewa tingkat puncak dari Sekte untuk digunakan oleh Master Pilmu. Jangan khawatir, pasti akan ada urat nadi spiritual dewa tingkat puncak bagimu untuk menanam padi embun hijau. Yu Chuo, yang berada di samping, segera menambahkan. Kewenangannya lebih besar daripada Chi Kun, jadi dia mengurus semuanya sekaligus. Jantung Mo Wu Ji berdebar kencang. Jika dia ingin tinggal di sini, urat nadi spiritual dewa tingkat puncak adalah faktor yang sangat penting. Alasan lainnya adalah karena dia memiliki pemahaman samar tentang Grandao miliknya sendiri. Menurut pendapat Mo Wu Ji, jika dia tinggal di sini selama beberapa waktu, dia mungkin dapat menyempurnakan hukum dunianya dan menemukan esensi sejati di dalamnya. Mo Wu Ji tanpa sadar menatap si Ling Ru. Si Ling Ru telah banyak membantunya, dan jika dia pergi begitu saja. Si pendiam Yu Chuo tampaknya memahami kekhawatiran Mo Wu Ji, jadi dia berkata langsung, Teman Daomo, setelah kau mengikuti kami, Sekte Dewa Langit Tinggi akan memindahkan Sekte Langit Tinggi kecil ke Tanah Dewa Tinggi. Bagaimanapun, Kepala Sekte Si telah memberikan kontribusi besar kali ini. Terima kasih banyak, Dao Friend Yu. Si Ling Ru telah menunggu kalimat ini, dan ketika dia mendengar janji Yu Chuo, dia sangat gembira. Apa gunanya bercocok tanam? Bukankah itu hanya untuk perbaikan? Hampir mustahil bagiku untuk berkembang di High God Land. Di High God Land, bukan hanya dia saja, melainkan seluruh Minor High Firmamen Sek juga akan meningkat. Sedangkan untuk Sekte Minor High Firmamen di Low God Land, mereka pasti masih punya markas di sini. Baiklah, aku setuju, kata Mo Wu Ji segera. Aku hanya butuh bantuan Dao Friend Chi untuk membunuh Jing Wei ini. Oh ya, dan orang menyebalkan di samping Jing Wei itu. Chi Kun sudah lama menunggu Mo Wu Ji mengatakan ini. Saat Mo Wu Ji mengatakan ini, dia berdiri dan tangan elemen dewa meraih Jing Wei. Beraninya kau, Tetua Hao, selamatkan aku. Jing Wei benar-benar tercengang kali ini. Dia selalu bertingkah seperti anak manja yang gila di Sekte itu. Kalau dia tahu akan dibunuh di sini, dia pasti tidak akan datang ke sini. Penatua Hao, yang datang bersama Jing Wei, melihat ini dan hendak menerkam ke depan untuk menyelamatkan Jing Wei. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Chi Kun, jadi menyelamatkan Jing Wei adalah hal yang mudah. Namun, begitu dia bergerak, dia merasakan ruang di sekelilingnya tiba-tiba mengeras. Detik berikutnya, dia mendengar jeritan memilukan Jing Wei. Jing Wei akhirnya meninggal dalam perjalanannya berpura-pura menjadi anak manja. Ada pepatah, kau tidak akan mati jika tidak mencari kematian. Mungkin ini adalah kalimat yang paling tepat untuk Jing Wei saat ini. Si Ling Ru, beraninya kau, bagaimana mungkin Tetua Hao tidak tahu bahwa Raja Dewa Si Ling Rulah yang telah menyegel ruangnya. Tetapi dia tidak dapat mengucapkan kalimat kedua karena tangan Chi Kun terus mencengkeram dahinya. Penatua Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak disegel oleh Si Ling Ru dan dibunuh oleh Chi Kun. Mau Ji tidak mengatakan sepatah katapun. Sejak awal, ini semua sesuai dengan harapannya. Dia tahu bahwa kekuatan Tetua Hao seharusnya lebih tinggi dari Chi Kun, dan dia yakin bahwa begitu Chi Kun menyerang, Si Ling Ru juga akan menyerang. Faktanya, tebakannya benar. Kakak Mei, apa rencanamu? Mau Ji bertanya pada Mei Qian Qian setelah membunuh Jing Wei dan Tetua Hao. Mei Qian Qian menatap kosong ke arah Jing Wei dan Tetua Hao yang menghilang. Dia tidak menyangka Mau Ji benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat kepala sekte membunuh keduanya. Setelah beberapa saat, dia tersadar dan membungkuk pada Mau Ji, lalu pada Chi Kun dan Si Ling Ru sebelum berkata, dendam suamiku dan saudaraku telah terbalaskan. Aku bersiap untuk meninggalkan sekte langit tinggi kecil. Dia tidak mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mau Ji. Beberapa rasa terima kasih tidak ada artinya jika hanya diucapkan. Si Ling Ru menghela nafas, selama bertahun-tahun ini, aku belum bisa membantu saudara Yuzuo. Jaga dirimu baik-baik di masa depan. Mau Ji juga berkata, aku akan pergi ke Tanah Dewa Tinggi bersama Daoyou Chi. Jaga dirimu, saudari Mei. Setelah mengatakan itu, Mau Ji menoleh ke Si Ling Ru, kepala sekte si, terima kasih atas dukunganmu. Manor klan Mei adalah tanah leluhur suster Mei, jadi tolong minta seseorang untuk melindungi tempat ini dengan barisan pertahanan. Aku masih punya puluhan kati beras embun hijau di sini, akan kuberikan kepadamu. Mau Ji mengeluarkan sebuah tas dan menyerahkannya kepada Si Ling Ru. Tas ini berisi 20 kati beras Green Dew kualitas terbaik. Di tengah-tengah 20 kati beras Green Dew ini, terdapat sebuah tas kain kecil berisi 1 kati beras Green Dew kualitas terbaik. Saat Mei Kian Kian mendengar bahwa Mau Ji akan membantu melindungi istana klan Mei, dia semakin bersyukur. Akan tetapi, Mau Ji sebenarnya tidak melindungi istana klan Mei untuk Mei Kian Kian, melainkan untuk dirinya sendiri. Ada susunan transfer yang sangat penting di bawah kediaman klan Mei, dan susunan transfer ini tidak boleh dibocorkan. 969 Setelah mengantar Mikian Kian pergi, Mau Ji mengikuti Cikun dan Yu Chuo keluar dari Tanah Dewa Rendah tanpa ragu, menuju Sekte Dewa Cakrawala Tinggi di Tanah Dewa Tinggi. Semenjak dia datang ke Tanah Dewa Rendah Benua Dewa, dia pada dasarnya tidak pernah meninggalkan Sekte Cakrawala Tinggi kecil, jadi dia tidak punya keterikatan apapun di sini. Suai Guo mengikutinya, sementara Dahuang tetap tinggal di dunia abadinya. Menurut Cikun, ada susunan transfer antara Tanah Dewa Rendah dan Tanah Dewa Tinggi, tetapi susunan transfer ini tidak dapat diaktifkan dalam keadaan normal. Hanya pada saat yang paling mendesak, susunan transfer ini akan diaktifkan. Mereka hanya dapat terbang dalam jangka waktu tertentu, lalu berpindah ke susunan transfer lain, lalu meneruskan terbang, lalu beralih ke susunan transfer lain. Untungnya, harta karun terbang yang dikeluarkan Yu Chuo sangat kuat. Sebagai seorang pandai besi yang dapat menempa peralatan Dewa Tingkat Rendah, Mouji yakin bahwa kapal terbang milik Yu Chuo adalah peralatan Dewa Tingkat Tinggi. Setidaknya sejak Mouji memasuki wilayah Dewa dan Benua Dewa, dia belum melihat banyak perlengkapan Dewa Tingkat Tinggi. Tentu saja, ini mungkin ada hubungannya dengan rendahnya tingkat interaksi dengan orang-orang. Kultifasinya rendah, jadi dia tidak bisa berinteraksi dengan para ahli dengan kultifasi tinggi. Cikun sangat pandai berbicara, meskipun Mouji tidak ingin berbicara banyak dengannya dan hanya ingin berkultifasi di kabin. Karena Cikun pandai berbicara, Mouji benar-benar mendengarkan dengan penuh minat. Ahli Pilmo, sebenarnya, meskipun Sekte Dewa Langit Tinggi bukanlah Sekte Terbesar di Tanah Dewa Langit Tinggi, namun tetap saja merupakan salah satu Sekte teratas. Jika kamu bersedia menjadi penatua di Sekte Dewa Langit Tinggi, itu sebenarnya tidak buruk. Di kapal terbang, Cikun masih belum menyerah untuk mengundang Mouji bergabung dengan Sekte Dewa Langit Tinggi. Jantung Mouji berdebar kencang saat dia bertanya dengan santai, Teman Dao Chi, apakah orang terkuat di Sekte Dewa Langit Tinggi sudah melampaui tahap Raja Dewa? Cikun terkekeh dan berkata, Ahli Pilmo, kamu tidak bisa hanya fokus pada meramu pil dan menanam beras Grindeu. Kamu juga perlu memahami jalur kultifasi. Mouji merasa sedikit canggung, tetapi dia mengerti apa yang dimaksud Cikun. Hanya mereka yang tidak tahu banyak tentang jalur kultifasi, atau mereka yang tidak terlalu peduli tentangnya, yang akan bertanya tentang kultifasi orang terkuat di suatu Sekte. Cikun tidak benar-benar mengejek Mouji. Setelah terkekeh, dia berkata dengan serius, Ahli Pilmo, di Benua Dewa, hanya ada satu tempat di mana orang bisa melampaui tahap Raja Dewa. Benar-benar ada orang yang telah melampaui tahap Raja Dewa. Seru Mouji. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Cikun menganggup, Itu memang benar. Hanya saja, begitu seseorang melampaui alam Raja Dewa, seseorang akan semakin memahami betapa sulit dan luasnya Jalan Dao. Semakin mendesak bagi seseorang untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, di seluruh Benua Dewa, hanya ada sedikit sekali ahli yang melampaui tahap Raja Dewa. Sekalipun mereka muncul sesekali, itu hanyalah legenda. Di mana itu? Mouji bertanya dengan mendesak. Dia baru saja datang dari alam ilahi, jadi dia sangat jelas bahwa tidak ada eksistensi yang melampaui Raja Ilahi di alam ilahi. Bahkan di domain ilahi, tidak ada banyak Raja Dewa. Cikun mengeluarkan botol anggur dan menuangkan secangkir anggur untuk Mouji sebelum berkata, ahli ilmu, sebenarnya, meskipun kamu tidak menyebutkannya, aku bermaksud untuk memberitahumu tentang tempat ini. Tempat ini disebut Nirvana Learning Academy. Akademi pembelajaran Nirvana. Ulang Mouji. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Di dunia tingkat puncak seperti Benua Dewa, sebenarnya ada akademi. Ini adalah salah satu alasannya. Pada saat yang sama, hal itu mengingatkannya pada istana pencari surga di dunia kultifasi. Cikun mengangguk, benar sekali, itu adalah Nirvana Learning Academy. Aku bahkan dapat memberitahumu bahwa hanya ada satu sekte di seluruh Benua Dewa, yaitu Akademi Pembelajaran Nirvana. Apa maksudmu? Mouji semakin bingung. Cikun menjelaskan, Akademi Pembelajaran Nirvana sebenarnya adalah persatuan para ahli terkuat di Benua Dewa. Lebih dari 90% sekte di Benua Dewa berasal dari Akademi Pembelajaran Nirvana. Sederhananya, tahukah kau mengapa sekte Hai Firmamen Minor mengatakan bahwa mereka adalah sekte cabang dari sekte Hai Firmamen God milikku. Mouji mengangguk, aku tahu tentang ini. Kudengar pendiri sekte Langit Tinggi kecil berasal dari sekte Dewa Langit Tinggi. Cikun berkata, benar sekali, itulah maksudku. Di Nirvana Learning Academy, banyak ahli yang memilih untuk membentuk kekuatan mereka sendiri. Ketika mereka tidak memiliki harapan untuk maju, mereka akan meninggalkan Akademi Pembelajaran Nirvana untuk mendirikan sekte mereka sendiri. Misalnya, pendiri sekte Dewa Cakrawala Tinggi saya berasal dari Akademi Pembelajaran Nirvana. Bahkan hingga hari ini, masih ada puncak Firmamen Tinggi saya di Akademi Pembelajaran Nirvana. Banyak kultifator puncak Cakrawala Tinggi yang tidak dapat bertahan di Akademi Pembelajaran Nirvana akan memilih untuk bergabung dengan sekte Dewa Cakrawala Tinggi milikku. Mouji pun akhirnya mengerti, teman Dao Chi, aku mengerti maksudmu. Dengan kata lain, Akademi Pembelajaran Nirvana adalah gambaran kecil dari seluruh benua dewa. Hanya saja, ia sedikit lebih lemah dari seluruh benua dewa. Cikun menjawab, kalimat pertama tidak salah. Akademi Pembelajaran Nirvana memang merupakan gambaran kecil dari seluruh benua dewa. Kalimat kedua salah. Bahkan jika semua sekte di seluruh benua dewa digabungkan, mereka bahkan tidak akan dapat dibandingkan dengan jari Akademi Pembelajaran Nirvana. Di seluruh benua dewa, hampir semua ahli puncak tinggal menyendiri di Akademi Pembelajaran Nirvana. Oleh karena itu, selama kamu melampaui tahap Raja Dewa, kamu hanya dapat bertahan di Akademi Pembelajaran Nirvana. Lalu bagaimana sekte ini dikelola? Mau uji bahkan lebih bingung. Seberapa kuat orang yang mengelola Akademi Pembelajaran Nirvana? Cikun menggelengkan kepalanya, Nirvana Learning Academy tidak boleh dianggap sebagai sekte. Itu hanya bisa dianggap sebagai tempat lahirnya para ahli. Mengenai manajemen, yang saya tahu hanya tidak ada yang berani bertindak kasar di Nirvana Learning Academy atau melanggar aturan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Sebenarnya, ketika kamu menyebutkan bahwa kamu suka menanam padi Green Deal, aku ingin memberitahumu tentang sebuah kekuatan di Nirvana Learning Academy yang disebut Tanah Para Manusia. Negeri Manusia? Tanya mau uji dengan kaget. Cikun mengangguk, benar sekali, ini adalah negeri manusia. Konon, ahli yang mendirikan negeri manusia disebut Kaisar Pertanian. Ia adalah seorang kultifator dengan akar spiritual yang sangat buruk. Namun, orang inilah yang hampir menulis ulang sejarah Nirvana Learning Academy. Apa maksudmu? Mau uji sedikit cemas. Dia mempelajari teknik abadi. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Akademi Pembelajaran Nirvana memiliki kekuatan yang disebut Tanah Manusia, dia tentu ingin tahu lebih banyak tentangnya. Cikun menjelaskan, karena Kaisar Pertanian ini berkultifasi hingga ke tahap Raja Dewa dengan akar spiritual yang sangat buruk. Selain itu, ia menciptakan teknik kultifasi untuk para kultifator dengan akar spiritual yang buruk. Teknik itu disebut Teknik Abadi. Teknik Fana Abadi. Jantung mau uji mulai berdetak lebih cepat. Dia mengolah teknik abadi fana. Meskipun teknik yang dia olah sekarang tidak lagi berhubungan dengan teknik abadi fana yang asli. Akan tetapi, hal itu tidak mengubah fakta bahwa ia menggunakan teknik fana abadi untuk menciptakan jalur kultifasi yang hanya diperuntukkan bagi manusia biasa. Teknik fana abadi yang diperolehnya dari Sekte Tianji masih berada di dunia kekalnya. Dia tidak menyangka bahwa ahli yang menciptakan teknik abadi itu sebenarnya adalah Kaisar Pertanian dari alam dewa. Terlebih lagi, dia berasal dari Akademi Pembelajaran Nirvana. Pada saat ini, mau uji tiba-tiba ingin pergi ke Akademi Pembelajaran Nirvana. Dia ingin pergi ke tanah manusia untuk melihat-lihat. Dia ingin melihat apakah Kaisar Pertanian telah meninggalkan sesuatu. Cikun melanjutkan penjelasannya, sebenarnya, ada rumor bahwa Kaisar Pertanian pada awalnya tidak disebut Kaisar Pertanian. Sebaliknya, ia disebut Petani. Ia lahir di dunia manusia. Orang tuanya memberinya nama, Petani, agar ia dapat mengurus ladang keluarga dengan baik di masa depan. Konon, beras Green Dew ditemukan oleh Kaisar Pertanian. Ia menanam beras Green Dew kualitas terbaik dan menggunakannya untuk terus memurnikan akar spiritual dan saluran spiritualnya. Jadi, meskipun akar spiritual dan saluran rohnya sangat buruk, dia tetap mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk memasuki dunia Dewa. Tidak hanya itu, ia bahkan masuk ke Akademi Pembelajaran Nirvana dan akhirnya mendirikan negeri para manusia. Sesampainya di sana, Cikun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, setelah insiden Kaisar Pertanian, tanah manusia di Akademi Pembelajaran Nirvana berangsur-angsur menurun. Ku dengar bahwa tanah manusia di Akademi Pembelajaran Nirvana hampir menghilang. Meskipun ada beberapa pengikut, mereka semua adalah makhluk dengan akar spiritual yang baik. Mereka tidak lagi berhubungan dengan manusia. Negeri manusia juga merupakan satu-satunya kekuatan di Akademi Pembelajaran Nirvana yang belum mendirikan sekte di negeri Dewa Tinggi. Teman Daochi, saya ingin bertanya, bagaimana saya bisa masuk ke Akademi Pembelajaran Nirvana? Tempat tersulit untuk dimasuki di benua Dewa adalah Nirvana Learning Academy. Namun, Anda memiliki kesempatan. Ini karena Nirvana Learning Academy bersifat menyeluruh. Mereka yang dapat menanam padi Green Dew dapat masuk ke Nirvana Learning Academy. Selain menanam padi Green Dew, Mo Uji bertanya lagi. Sebenarnya, dia tidak ingin mengungkapkan kepada siapapun bahwa dia bisa menanam beras Green Dew bermutu tinggi. Kalau saja dia bisa masuk Nirvana Learning Academy dengan menanam padi Green Dew, maka kemampuannya menanam padi Green Dew kualitas unggul pasti sudah diketahui banyak orang. Kalau sebelumnya dia tidak tahu tentang Kaisar Pertanian, mungkin dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Sekarang setelah dia tahu bahwa Kaisar Pertanian mampu mencapai tahap Raja Dewa meskipun memiliki akar spiritual yang buruk, itu terkait dengan beras Green Dew. Beranikah dia dengan santai mengatakan bahwa dia bisa menanam beras Green Dew bermutu tinggi. Ia menduga, jika bukan karena menanam padi Green Dew yang baik membutuhkan perhatian penuh dari petani, Cikun ini mungkin telah menyeretnya dengan paksa. Cikun menggelengkan kepalanya, sangat sulit. Satu-satunya cara lain adalah bergabung dengan salah satu sekte dan menjadi tokoh terkenal di sekte itu sebelum berpartisipasi dalam seleksi murid Akademi Pembelajaran Nirvana. Mo Uji bertanya, Teman Dao Chi, apa yang harus aku lakukan setelah mencapai sekte Dewa Cakrawala Tinggi? Cikun berkata, sebenarnya, alasan saya mengundang Master Pil Mo ke sini terkait dengan Akademi Pembelajaran Nirvana. Di Nirvana Learning Academy, ada tanah suci pencerahan tingkat puncak yang disebut Sungai Raja Dewa Nirvana. Sayangnya, jumlah slot untuk memasuki Sungai Dewa Raja Nirvana terbatas. Nirvana Learning Academy mengharuskan penilaian setiap waktu, dan menanam beras Green Dew adalah salah satu ujian utamanya. Mo Uji mencapai satu pemahaman, Teman Dao Chi, kau ingin aku mewakili sekte Dewa Cakrawala Tinggi untuk berpartisipasi dalam penilaian beras Embun Hijau di Akademi Pembelajaran Nirvana. Untuk memperjuangkan tempat bagi Raja Dewa Akademi Pembelajaran Nirvana untuk memasuki Sungai Nirvana. Cikun tidak menyembunyikan apapun saat dia mengangguk, ya, satu-satunya kelemahan sekte Dewa Cakrawala Tinggi saya adalah kami tidak memiliki orang yang baik untuk menanam padi Embun Hijau. Bukan hanya Raja Dewa saja yang dapat memasuki Sungai Nirvana Raja Dewa untuk memperoleh pencerahan, bahkan Dewa Dunia pun memiliki peluang besar untuk melangkah ke tahap Raja Dewa. Master Pilmo, jika kau dapat membantuku kali ini, mungkin bukan hal yang mustahil bagimu untuk masuk ke Nirvana Learning Academy. Bakatmu sedikit buruk, tetapi jika kau masuk ke Nirvana Learning Academy, kau mungkin dapat menemukan metode untuk maju di negeri manusia. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Anda tidak dapat menemukan metode untuk maju, tanah manusia akan menjadi tempat yang paling aman dan paling damai untuk menanam padi Embun Hijau. 970. Rekan Tawisci, aku akan menerima permintaanmu. Kapan kita akan mengikuti penilaian? Mouji berkata tanpa ragu. Dari sudut pandang tertentu, Kaisar Pertanian dapat dianggap tuannya. Bahkan tanpa teknik fana abadi, selama dia punya cukup waktu, dia akan mampu menemukan cara mengolah meridian. Akan tetapi, Mouji sangat jelas bahwa jika dia tidak memiliki teknik fana abadi, dia akan berubah menjadi debubahkan sebelum dia bisa menemukan metode untuk mengolah meridian. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Pertanian tidak memperlakukannya sebagai guru dan murid, mereka tetap memperlakukannya sebagai guru dan murid. Sekarang setelah dia tiba di benua dewa dan menemukan pencipta teknik fana abadi, dia tentu harus melihatnya. Jika dia ingin melihat tanah manusia milik Kaisar Pertanian, dia hanya bisa bergabung dengan Akademi Pembelajaran Nirvana. Menurut perkataan Cikun, akan sangat sulit untuk bergabung dengan Akademi Pembelajaran Nirvana. Oleh karena itu, menanam beras green dewa adalah jalan termudah dan tersingkat bagi Mouji. Mendengar jawaban Mouji, Cikun segera berkata dengan gembira, Ahli Pilmo, meskipun masalah ini belum dikonfirmasi, menurut aturan Akademi Pembelajaran Nirvana, seharusnya akan segera terjadi. Mungkin pada saat kita mencapai tanah dewa tinggi, kompetisi Akademi Pembelajaran Nirvana mungkin sudah dimulai. Bahkan jika kamu belum memulainya, karena Ahli Pilmo suka menanam padi embun hijau, kamu bisa mendapatkan sebidang tanah yang bagus di sekte dewa langit tinggi milikku. Mouji tertawa dan berkata, Teman Dauchi, bagaimana kalau begini? Aku akan membuka toko pil di kota dewa di luar sekte. Oke, saat ujian dimulai, aku akan mewakili sekte dewa langit tinggi untuk berpartisipasi dalam ujian. Bagaimana? Mouji benar-benar tidak ingin bergabung dengan sekte dewa cakrawala tinggi, dia juga tidak ingin melanjutkan bercocok tanam. Kalau saja itu adalah tempat yang tenang dengan urat nadi spiritual dewa tingkat puncak baginya untuk melanjutkan menanam padi embun hijau, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, menanam padi embun hijau sangat bermanfaat bagi teknik budidaya dan kondisi mentalnya. Namun, siapa yang tahu kapan penilaian Nirvana Learning Academy akan dimulai? Jika dia menunggu hingga beras green daunnya hampir matang sebelum ujian dimulai, apakah dia harus memotong beras green daunnya di tengah jalan? Terlepas dari apakah ia menebangnya atau tidak, hal itu tidak akan menguntungkan baginya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tidak menanam padi embun hijau. Terlebih lagi, pemahaman mau uji tentang teknik abadi fana miliknya bahkan lebih menyeluruh. Dia mengolah dao fana, selama dia mempertahankan hati yang biasa dan murni di tengah orang banyak, kondisi pikiran kultivasinya tidak akan terpengaruh. Baik itu menanam beras green daun maupun membuka toko kecil-kecilan, logikanya sama. Ini adalah alasan pertama. Alasan kedua adalah mau uji sangat jelas tentang jumlah sumber daya yang dibutuhkannya untuk berkultivasi. Sebelumnya, dia tidak membuat banyak kemajuan dalam kultivasinya. Selain masalah dengan kondisi mentalnya yang fana, dia juga kekurangan energi spiritual dewa yang padat untuk kultivasi. Di desa Cakrawala tinggi kecil, pertama-tama dia mendirikan sebuah susunan pengumpul roh di urat nadi spiritual dewa tingkat tinggi untuk dikultivasikan. Kemudian, dia berkultivasi pada jalur spiritual dewa tingkat puncak. Setelah berkultivasi pada urat spiritual dewa tingkat puncak, mau uji menyadari pentingnya sumber daya kultivasi. Membuka toko ramuan tidak hanya akan meningkatkan keterampilan alkimia, tetapi juga akan membantunya mengumpulkan sejumlah besar sumber daya budidaya. Hanya dalam beberapa bulan saja di desa minor Hai Firmamen, dia telah mengumpulkan sejumlah besar kristal dewa bermutu tinggi dan berbagai material pandai besi, juga ramuan dewa untuk meramupil. Kalau begitu, ayo kita pergi ke kota Hai Firmamen, yang letaknya di luar sekte dewa Hai Firmamen. Cikun sangat menghormati mau uji. Selama mau uji mengajukan permintaan, dia akan memenuhinya tanpa syarat apapun. Terima kasih banyak, Daoisci. Hanya saja saya masih harus mewakili sekte dewa langit tinggi dalam penilaian. Jadi ketika aku membuka tokoku di kota Hai Firmamen, aku berharap aku bisa menyamarkan diriku sendiri. Mau uji berdiri dan mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Di kota Hai Firmamen, mau uji berencana untuk mengumpulkan sumber daya kultivasi dengan panik. Dao pilnya akan melangkah ke tahap raja pil dewa tingkat 5. Jika dia tidak panik mengumpulkan sumber daya kultivasi, dia bahkan tidak akan memiliki ramuan dewa tingkat 5 untuk berlatih. Karena God Domain dan God Kontinen dipisahkan oleh Nirvana Ocean, sulit bagi para ahli di atas God King Stage untuk muncul. Tentu saja, ramuan dewa tier 5 langka. Ini terkait dengan hukum langit dan bumi. Sedangkan untuk ramuan dewa tingkat 6, masing-masing dari semuanya merupakan harta karun tertinggi. Jika dia mengumpulkan sumber daya kultivasi secara terpisah, dia mungkin menyinggung orang lain. Jadi, rencana mau uji adalah mendapatkan sejumlah uang di bawah perlindungan sekte dewa langit tinggi. Begitu dia mencapai Nirvana Learning Academy, dia mungkin tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk memperoleh sumber daya kultivasi. Haha, aku akan melakukan apa yang dikatakan ahli pil mo. Chi kun terkekeh. Ia menduga mau uji khawatir dengan identitasnya sebagai ahli pil dewa tingkat 4. Kenyataannya, mau uji bahkan tidak perlu khawatir. Di kota Haifirmamen, masih ada beberapa master pil dewa tingkat 4. Namun, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Jika dia menyetujui permintaan mau uji, itu akan sama saja dengan sebuah bantuan. Teman Dao Chi, beras Green Dew ini aku simpan. Aku akan memberikannya kepada teman Dao Chi. Pada saat ini, mau uji akhirnya mengeluarkan 5 kati beras Green Dew bermutu tinggi. Chi kun dengan tidak sabar membuka tas kain yang diberikan mau uji kepadanya. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia melihat beras Green Dew yang ditutupi dengan rune emas samar, dia masih sangat gembira. Itu memang beras Green Dew bermutu tinggi. Barang bagus, barang yang sangat bagus. Ahli pil mo, asal kamu mampu menanam beras embun hijau jenis ini selama kompetisi, kamu pasti tidak akan kehilangan poin dalam kategori beras embun hijau. Teman Dao Chi, jangan khawatir. Aku masih percaya diri. Setelah itu, mau uji mengeluarkan tas kain lain dan berkata ke kabin dalam, masih ada 5 kati beras embun hijau di sini. Aku akan memberikannya kepada Dao Yoyu. Sebuah suara renyah terdengar, terima kasih banyak, ahli pil mo. Setelah itu, sosok ramping yu cuo muncul di geladak. Dia menerima tas kain mau uji. Chi kun menatap yu cuo dengan kaget. Dia tahu bahwa yu cuo tidak akan menerima apapun dari siapapun. Tidak peduli seberapa bagusnya sesuatu, dia tidak akan menerimanya tanpa alasan. Dia tidak mengerti mengapa yu cuo menerima 5 kati beras embun hijau milik mau uji. Beras green dew kualitas tinggi memang sangat berharga, namun dengan status yu cuo, tentu saja dia bisa mendapatkannya. Lagi pula, yu cuo sendiri sudah memakan beras embun hijau kualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya, jadi mengapa dia peduli dengan 5 kati ini. Mau uji tentu saja tidak tahu tentang ini. Melihat yu cuo dan chi kun menerima hadiahnya, dia pun merasa senang. Ada pepatah yang mengatakan, menerima hadiah membuat tangan seseorang pendek. Keduanya seharusnya memiliki status di sekte Dewa Langit Tinggi. Karena mereka menerima hadiahnya, dia pasti akan membantu mereka di kota Langit Tinggi di masa mendatang. Di sekte Low God Minor High Firmamen, tidak banyak orang yang peduli dengan kepergian mau uji. Kebanyakan orang khawatir dengan tindakan cepat dan tegas kepala sekte Silingru. Hampir pada saat yang sama ketika mau uji pergi, Silingru membunuh 32 orang dari sekte Langit Tinggi Kecil. Di antara mereka, ada 4 dewa dunia, 7 Raja Dewa, dan 21 Dewa Surgawi. Terlebih lagi, setiap orang yang terbunuh telah melakukan berbagai kejahatan. Tidak seorang pun terbunuh secara tidak adil. Hanya beberapa orang dengan tingkat keunangan tertentu yang mengetahui bahwa orang-orang yang terbunuh itu semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan Jingwei. Pada saat ini, semua tetua dan kepala gunung dari sekte Minor High Firmamen terkejut. Jadi bukan berarti ketua sekte tidak tahu tentang tindakan Jingwei, hanya saja ketua sekte tidak melakukan apapun. Sekarang Jingwei telah terbunuh, pemimpin sekte itu murka, dan tak seorang pun yang bisa lolos. Dalam keadaan normal, ketika sebuah sekte membunuh begitu banyak ahli, itu pasti akan menyebabkan kekacauan. Namun, bukan saja tidak ada kekacauan di sekte Minor High Firmamen, itu bahkan lebih stabil dan bersatu. Setelah melakukan semua ini, si Lingru tidak merasa senang. Pada saat ini, dia kembali ke kediamannya sendiri dan duduk di sana dengan tenang. Tindakan Jingwei dari sekte Minor High Firmamen tidak lebih dari sekadar badut di matanya. Alasan mengapa dia tidak bergerak bukan hanya karena dia menghormati Jingwei, tetapi juga karena dia ingin menyingkirkan semua orang yang gelisah di sekte tersebut. Yang membuatnya tidak senang adalah kepergian Mouji. Jika dia tahu bahwa Mouji adalah Raja Pil Dewa Semu, dia pasti tidak akan membiarkan Mouji pergi. Sejak awal, si Lingru memiliki mimpi yang lebih besar di dalam hatinya. Mimpinya bukanlah untuk bergantung pada sekte Dewa Langit Tinggi seperti yang dikatakannya, melainkan untuk benar-benar melepaskan diri dari sekte Dewa Langit Tinggi dan menjadi sekte besar sejati di benua Dewa. Namun, dia adalah satu-satunya Raja Dewa di sekte Langit Tinggi Kecil dan kekuatannya rendah. Bahkan jika dia pergi ke Tanah Dewa Tinggi, dia harus bergantung pada sekte Dewa Langit Tinggi untuk bertahan. Jika dia tahu pikiran si Lingru, tidak akan sulit untuk memahami mengapa si Lingru begitu menyesal dan tidak mau menerima kepergian Mouji. Seorang Raja Pil Dewa Semu, atau bahkan seorang pemurni pil yang dapat naik ke Raja Pil Dewa Tingkat 5, sangat berguna bagi kebangkitan sekte tersebut. Dia tahu ini lebih baik daripada siapapun. Terlebih lagi, bakat Mouji rendah, dan dia mudah dikendalikan. Hampir mustahil untuk menemukan bakat seperti itu, tetapi sekarang, dia benar-benar pergi begitu saja. Ini juga merupakan alasan mengapa dia dengan tegas membunuh semua hama di sekte itu dalam satu gerakan dan menyingkirkan semuanya. Karena orang yang bertanggung jawab atas urusan sekte tersebut adalah seorang Tetua Dewa Duniawi yang dekat dengan Jingwei, berita tentang Mouji sebagai Master Pil Dewa telah lama sampai ke tangan tetua ini. Menurut aturan, tetua ini seharusnya segera melapor kepadanya. Bukan saja Tetua ini tidak melapor kepadanya, dia malah melapor kepada Jingwei. Karena itu, meskipun Mouji mengabaikan Jingwei, Jingwei tetap bertindak seperti anak manja, menahan amarahnya terhadap Mouji, dan malah mencoba menjeratnya. Jingwei juga tahu betapa bergunanya Raja Pil Dewa semua baginya. Si Lingru menggelengkan kepalanya. Segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika dia meninggalkan hama ini di sekte tersebut, dia seharusnya tahu bahwa suatu hari, hama ini akan membahayakan keselamatan sekte tersebut. Setelah duduk dalam jangka waktu yang tidak diketahui, Si Lingru menghela napas panjang dan mengeluarkan sekantung beras embun hijau kualitas tinggi yang diberikan Mouji kepadanya. Ini juga yang diakagumi dari Mouji. Sebelum pergi, Mouji tidak lupa memberinya sesuatu sebagai balasannya. Sekantung beras Green Dew bermutu tinggi ini beratnya total 20 kati. Setelah dibuka, beras Green Dew dengan garis-garis emas samar muncul di depannya. Wanginya menyegarkan dan meresap ke dalam hati, dan orang akan merasa sangat nyaman hanya dengan menciumnya. Dengan santai mengambil segenggam beras embun hijau yang bergaris-garis emas samar, suasana hati Si Lingru akhirnya sedikit membaik. Sebuah kantong hitam benar-benar muncul dari dalam beras Green Dew dengan garis-garis emas samar. Si Lingru meraih kantong itu dan mengulurkan tangan untuk membukanya. Kantong itu juga berisi beras Green Dew. Hanya saja kantong beras Green Dew ini tidak memiliki garis-garis emas samar, tetapi seluruhnya berwarna emas. Aroma yang membuat seluruh tubuhnya terasa lebih nyaman menyebar. Mulut Si Lingru setengah terbuka dan dia benar-benar terpana. Meskipun dia seorang Raja Dewa, dia belum pernah melihat beras embun hijau berwarna emas murni sebelumnya. Demikian pula, sebagai Raja Dewa, dia bahkan lebih jelas lagi tentang beras embun hijau apa yang ada di tangannya. Ini tentu saja bukan beras Green Dew bermutu tinggi, tetapi beras Green Dew bermutu puncak yang melampaui mutu tinggi. Tas ini setidaknya satu kati. Si Lingru tiba-tiba berdiri, dan dia merasakan kulit kepalanya mati rasa. Kalau dia tahu Mouji benar-benar menanam padi Green Dew kualitas terbaik, sekalipun dia menyinggung utusan Sekte Dewa Cakrawala Tinggi, dia tidak akan mengusir Mouji. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Terima kasih telah menonton!